Pagi hari kedua kompetisi. Purple Lake City, kediaman penguasa kota. Di halaman utama, sosok anggun dan mulia keluar dari aula. Saat sosok ini muncul, para pelayan dan budak di kedua sisi langsung berlutut dan memberi hormat. Semua orang menundukkan kepala dan tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk melihat orang ini. Orang ini tidak lain adalah pemilik rumah tuan kota, penguasa mutlak kota Danau Ungu, yang cantik. Jika ada orang lain yang memiliki nama ini, mereka pasti akan diejek. Namun, dia memiliki modal yang cukup untuk memiliki nama ini. Penampilannya sangat cantik dan bisa dikatakan mampu menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Dia memiliki wajah yang tajam, batang hidung yang tinggi, mulut yang kecil dan sepasang mata yang dingin. Apalagi dia berbeda dari wanita cantik lainnya. Kecantikannya sangat arogan dan berdarah dingin. Ketika dia berdiri di tempat, dia memberikan perasaan superior namun memenuhi orang lain dengan keinginan untuk menaklukkannya. Dikatakan bahwa alasan mengapa dia diberi nama ini adalah karena ketika orang tuanya melahirkannya, dia sangat cantik saat lahir. Karena itu, dia percaya diri memberinya nama seperti itu. Seperti kecantikannya yang dingin, metodenya sangat berdarah dingin dan cara dia menangani masalah juga sangat pantang menyerah. Di seluruh kota, tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Tentu saja, dia juga satu-satunya guru surgawi tingkat 6 di seluruh kota danau ungu. Berdasarkan poin ini, dia memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Melihat orang-orang yang berlutut di sekelilingnya, mata dingin beauty yang bahkan tidak memandang mereka. Dia mengangkat tangannya dan segera, seseorang berdiri dan datang ke sisinya. Apa beritanya? Suara beauty yang sangat tinggi dan sedikit tajam. Tuan kota, tidak ada hal serius yang terjadi di kota. Semuanya berjalan seperti biasa. Orang itu berkata dengan hormat, untuk kompetisi, hari ini adalah hari kedua. Sudah ada 27 orang yang keluar dari pintu keluar dan kalah. Sampah, beauty yang mendengus. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, kemana muer pergi? Dia tidak mengganggu ku kemarin dan tidak datang pagi ini. Apakah kamu melihatnya? Tuan kota, nona berkata bahwa dia ingin mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dia mengunci diri di halaman dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Orang itu berkata lagi, mengolah, beauty yang sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia berkata dengan lega, dia harus bekerja lebih keras. Ketika saya seusianya, kekuatan saya tidak terlalu rendah. Setelah dia selesai berbicara, beauty yang melangkah maju dengan kakinya yang panjang dan lurus. Namun, dia baru mengambil tiga langkah ketika tubuhnya tiba-tiba berhenti. Kepala pelayan, yang berjalan di belakangnya, juga segera berhenti dan membungkuk, menunggu instruksi. Pergi ke halaman rumahnya segera. Beauty yang berkata dengan dingin, menurut perintahku, tidak peduli bagaimana orang-orang di pintu mencoba menghentikanmu, kamu harus melihatnya dengan matamu sendiri. Terlepas dari apakah orang itu ada di rumah atau tidak, segera laporkan kepada saya. Ketika kepala pelayan mendengar ini, tubuhnya langsung bergetar dan dia mengangguk. Iya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di dalam hutan, ledakan tiba-tiba terdengar. Kedua gadis yang sedang tidur nyenyak di atas pohon itu langsung terbangun. Kedua wanita itu tiba-tiba duduk dan melihat sekeliling dengan panik. Luan juga mengerutkan kening. Dia segera pergi ke samping dan melihat keluar melalui celah. Ketika dia melihat pemandangan di luar, hatinya tenggelam. Yang di luar sebenarnya adalah badak setinggi 40 kaki. Badak mengamuk, dan kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi reruntuhan. Selain itu, Luan menemukan bahwa seluruh tubuh badak terbuat dari logam tebal, dan kula badak di kepalanya benar-benar hitam, menimbulkan perasaan mati. Luan memandangi badak itu dengan sungguh-sungguh. Menilai dari kekuatan dan kecepatan badak, itu mungkin adalah binatang eksotis tingkat 3 yang baru dipromosikan. Luan berspekulasi karena aura badak tidak stabil. Tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya, tapi gerakannya sangat kacau. Kemungkinan besar sesuatu telah terjadi selama proses penerobosan, menghasilkan kondisi saat ini. Namun, apapun yang terjadi pada badak, tetap berhasil menerobos. Meskipun auranya tidak stabil dan kekuatannya tidak sepenuhnya puas, itu sudah menjadi binatang eksotis tingkat 3 yang nyata. Yang lebih buruk adalah badak itu bergegas ke arah mereka. Luan mengerutkan kening, tidak peduli apa, tidak ada cara untuk menghindari serangan badak. Dia mengerutkan kening dan segera berkata kepada kedua wanita itu, pergi dari sini. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan kedua wanita itu dan segera bergegas keluar dari pohon. Gemuruh. Meskipun badak sangat lemah setelah menerobos, itu sudah menjadi binatang eksotis tingkat 3, dan kecepatannya sangat cepat. Jika Luan tidak membuat keputusan cepat, dia akan dipukul keras oleh badak. Namun, badak masih melihat mereka bertiga melompat keluar dari pohon. Badak tercengang saat melihat mereka tiba-tiba muncul, tapi kemudian mengaum dan menyerang mereka bertiga. Kecepatannya terlalu cepat. Jika tidak terlalu lemah, Luan takut dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Sekarang, Luan samar-samar masih bisa merasakan sosoknya melalui persepsinya. Setelah berhasil meletakkan kedua wanita itu di tanah, Luan memandangi kedua wanita yang masih sok, lalu memandangi badak di belakangnya dan mengerutkan kening. Dia ingat bahwa sebelum memasuki hutan, staff telah memperingatkannya bahwa akan ada banyak binatang eksotis, tetapi dia tidak menyangka akan begitu sial sehingga dia akan ditemukan bahkan ketika dia sedang bersembunyi. Namun, tidak ada waktu bagi Luan untuk marah. Dia dengan cepat menoleh dan berkata kepada kedua gadis itu, kalian berdua lari ke arah barat. Ada pohon besar yang membeku oleh es sekitar 3 mil jauhnya. Itulah tanda yang kubuat, hitung 3 dari kiri pohon itu. Pohon itu adalah tempat persembunyian yang kubuat tadi malam. Kalian berdua pergi ke sana dan tunggu aku. Mendengar perkataan Luan, kedua wanita itu sedikit tertegun. Mereka tidak menyangka Luan melakukan hal seperti itu. Yangmu dengan cepat bertanya, bagaimana denganmu? Aku akan memancingnya pergi. Luan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat badak. Dia berkata, nafasnya tidak stabil sekarang, dan semakin dia berlari, semakin lelah dia. Setelah saya menyingkirkannya, saya akan bertemu dengan Anda. Setelah sampai di lokasi, jangan keluar lagi. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba, raungan terdengar, dan mereka bertiga menoleh untuk melihat badak. Badak menatap mereka bertiga dengan mata haus darah, seolah ingin menguliti mereka hidup-hidup. Saat berikutnya, ia menginjak kakinya dan bergegas menuju mereka bertiga. Berlari, Luan berteriak dan bahkan mendorong kedua wanita itu. Kemudian, dia melompat dan mencapai ketinggian yang sama dengan badak. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua api suci surga ke-9 terbang keluar dari tangannya dan langsung menuju ke tubuh badak. Ketika badak melihat dua bola api bergegas ke arahnya, ia tidak menghindar sama sekali. Baru setelah dua bola api mengenai tubuhnya, dia menjerit. Mengaum. Pada saat kontak, api suci surga ke-9 membakar lubang besar di tubuh bajanya. Jika bajanya tidak cukup kuat untuk memberinya waktu untuk memadamkan api, kedua bola api itu akan membunuhnya. Namun, ketika Luan menggunakan api untuk menyerangnya lagi, badak tiba-tiba mengaum. Suara raungan itu sangat keras hingga menghancurkan api yang belum mencapainya dan memercik ke segala arah. Ketika Luan melihat ini, dia tertegun. Tampaknya kemampuan badak adalah menghancurkan segalanya melalui suara. Dengan cara ini, nyala api sama sekali tidak efektif. Meskipun Luan tidak mengalahkan badak, dia berhasil menarik perhatian badak. Saat ini, mata badak menatap lurus ke arah Luan. Aura pembunuhnya yang kejam akan membunuhnya. Luan memfokuskan matanya dan segera berbalik untuk berlari. Meski kecepatannya tidak secepat lawannya, ia masih bisa memperlambat kecepatan badak melalui berbagai cara. Kali ini, meskipun pelariannya tampak berbahaya, dia masih memiliki kepercayaan diri. Namun, saat dia hendak berlari dan badak hendak mengejarnya, fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Semburan cahaya ungu tiba-tiba meledak dari tanah. Cahaya ungu melesat ke langit dan menerangi hutan di sekitarnya. Ekspresi Luan penuh keheranan. Dia melihat cahaya ungu yang luar biasa di depannya dan dengan cepat berbalik untuk melihat ke tanah. Dia kebetulan melihat bahwa di tanah, cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari tubuh yang mu. 472 Cahaya ungu bersinar terang, mengejutkan Luan yang sedang melarikan diri. Cahaya ungu ini dipancarkan dari tubuh yang mu. Pada saat ini, tubuh yang mu benar-benar tertutupi oleh warna ungu. Tidak hanya itu, sepertinya ada simbol aneh di antara kedua alisnya. Jaraknya terlalu jauh, dan Luan bergerak, jadi dia tidak bisa melihat simbol di antara alisnya dengan jelas. Tapi titik terang di antara alisnya bahkan lebih menyelaukan, dan langsung menarik perhatian badak. Tidak baik. Meskipun dia tidak tahu apa itu cahaya ungu, Luan terkejut saat melihat perhatian badak tertarik oleh cahaya ungu. Bagaimanapun, kedua wanita itu tidak bisa menghentikan pengejaran badak. Dia harus segera bertindak dan menarik perhatian badak lagi. Tetapi pada saat ini, sebuah fenomena aneh terjadi. Hanya suara benturan logam yang terdengar. Kemudian, dengan yang mu sebagai pusatnya, rantai besi ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya dan bergegas menuju badak. Luan sangat terkejut di dalam hatinya saat melihat pemandangan ini. Rantai besi ungu ini sangat cepat, langsung menuju ke arah badak. Di bawah rantai besi, badak tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Itu langsung ditangkap oleh rantai besi dan diikat lapis demi lapis. Gemuruh. Saat rantai besi ungu melilit badak, seluruh tubuhnya diikat erat oleh rantai besi. Namun, kekuatan badak secara alami sangat besar. Itu tidak mau diikat oleh rantai besi, jadi dia mulai berjuang mati-matian. Rantai besi ungu itu sangat tipis, dan tidak lebih tebal dari rantai besi orang biasa. Rantai besi seperti itu bahkan lebih tipis dibandingkan dengan tubuh badak yang besar. Luan bahkan khawatir itu akan segera pecah. Tapi kebenaran mengejutkan Luan lagi. Tidak peduli seberapa keras badak berusaha melawan, tidak peduli bagaimana rantai besi ungu diluruskan dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Itu benar-benar menahan kekuatan badak logam dan tidak putus sama sekali. Badak itu diikat erat oleh rantai besi ungu, dan dia meraung saat berjuang untuk melepaskan diri. Rantai besi ditarik lurus olehnya. Meski rantai besinya tidak putus, yang mu yang berada di tanah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia melihat badak menarik rantai besi, menyeretnya ke tanah sedikit demi sedikit. Meskipun dia menginjak tanah dengan kuat, kedua tangannya menunjuk ke arah badak, tinjunya terkepal, dan seluruh tubuhnya mengerahkan kekuatan. Namun, kekuatan badak itu terlalu besar. Dia masih tidak bisa menentangnya. Tetapi pada saat ini, Luan bergerak. Dia tidak ragu lagi. Sebaliknya, dia bergegas menuju kepala badak. Ketika badak melihat Luan bergegas mendekat, ia langsung meraung. Segera, gelombang suara mengalir ke arah Luan, dan Luan merasakannya dengan sangat jelas. Segera, penghalang es besar muncul di depan Luan. Gelombang suara yang mengerikan menghantam penghalang es, langsung memecahkannya dan membuatnya terbang. Namun, Luan berhasil menghindari pukulan itu. Dia berbalik dan berdiri di leher badak. Merasakan semua ini, badak menjadi sangat cemas. Luan tidak memberinya kesempatan untuk berpikir atau melawan. Dia segera meraung, dan dalam sekejap, lautan api muncul di sekelilingnya. Api besar turun dari langit, benar-benar menutupi kepala, leher, dan punggung badak. Badak mengeluarkan pekikan yang memekakan telinga saat terkena api yang sangat besar. Mengaum, mengaum. Badak terus menjerit. Sementara itu menjerit, tubuhnya terus meronta. Namun, itu terikat erat oleh rantai ungu. Baja di tubuhnya dengan cepat terbakar. Hanya dalam waktu 10 napas, badak benar-benar kehilangan napas dan pingsan. Nyala api masih menyala di tubuhnya. Namun, itu sudah benar-benar mati. Pada saat ini, Yang Mu juga menyimpan rantai ungu itu. Pada saat yang sama, cahaya ungu menghilang. Lingkungan menjadi sunyi kembali. Melihat badak yang jatuh, Luan menarik napas dalam-dalam. Dia bahkan tidak mau mengambil inti kristal. Ia segera menghampiri kedua gadis itu. Cepat tinggalkan tempat ini, Luan berkata dengan suara yang dalam. Kedua gadis itu terkejut. Perintah Luan tidak memberi mereka waktu untuk istirahat. Terutama Yang Mu. Dia sangat lelah setelah menggunakan teknik surga. Namun, Dia hanya bisa menganggup dan segera pergi bersama Luan. Setelah mereka bertiga pergi, Dalam waktu kurang dari 10 menit, Sekelompok orang mendarat di samping mayat badak. Saat ini, Sebagian besar mayat badak dibakar. Namun, Penampakan badak tersebut masih samar-samar terlihat. Melihat nyala api di tubuh badak, Mereka bertiga sedikit mengernyit. Nyala api yang bisa membakar badak bukanlah nyala api biasa. Salah satu dari mereka datang ke sisi badak. Melihat mayat badak, Dia tiba-tiba mengungkapkan senyum dingin. Apa yang salah? Orang lain melihat ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tim yang membunuh badak harus terluka parah atau memiliki beberapa masalah. Orang itu mencibir dan berkata, Mereka bahkan tidak mengambil inti kristal badak dan melarikan diri. Ini berarti mereka pasti sangat bingung. Saat dia mengatakan itu, Dia menoleh dan berkata kepada dua orang di sampingnya, Lihat sekeliling. Kita harus menemukan mereka. Jejak ini diberikan kepada kita secara gratis. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga mil jauhnya, di sebuah pohon besar. Mereka bertiga duduk di tanah bersama. Setelah pertempuran barusan, Semua orang sedikit lelah. Yangmu mengeluarkan pil dari cincinnya dan meminumnya. Wajahnya dengan cepat menjadi jauh lebih baik. Melihat ini, Luan berpikir sejenak. Dia memandang yangmu dan bertanya, Apa yang baru saja kamu gunakan? Tubuh yangmu bergetar. Namun, Siaolan membuka mulutnya lebih dulu dan berkata, Maaf, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang ini. Melihat sikap keras Siaolan, Luan sedikit terkejut dan mengangguk. Setiap orang memiliki rahasia mereka. Dia hanya bertanya dan tidak ingin mengejar masalah itu. Namun, Saat Luan hendak beristirahat sebentar, Yangmu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Baik Luan dan Siaolan terkejut. Tidak ada salahnya memberitahumu. Yangmu berkata dengan lembut, Itu roda takdirku. Ketika Siaolan mendengar ini, Dia langsung panik dan buru-buru berkata, Nona. Merindukan. Luan mengerutkan kening dan langsung melirik Siaolan. Namun, Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Yangmu. Sebenarnya, Dia kurang lebih menebak bahwa rantai ungu tadi adalah roda takdir. Lagi pula, Jika itu hanya teknik surga, Itu tidak akan dapat mencapai level seperti itu, Juga tidak akan memiliki efek yang aneh. Maaf, Ketika kita berbicara tentang kekuatan di awal, Aku tidak memberitahumu tentang itu. Wajah yang mempucat dan berkata dengan sedikit menyalahkan diri sendiri, Ini disebut purple beam. Fungsi utamanya adalah untuk menjebak orang dan kemampuan mengikatnya berada di luar batas kekuatan. Mendengar ini, Luan tidak terlalu terkejut kali ini. Sebaliknya, Dia sedikit menganggup dan berkata, Aku tidak menyalahkanmu. Terlebih lagi, Aku harus berterima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Mendengar kata-kata Luan, Yangmu senang dan tersenyum. Dia khawatir Luan akan bertanya mengapa dia tidak menggunakannya dalam pertempuran tadi malam. Melihat ekspresi Luan, Dia sedikit banyak merasa lega. Karena ini adalah roda takdir, Seharusnya tidak menghabiskan banyak energi. Luan sedikit mengernyit dan berkata, Dua hari ke depan akan sangat berbahaya. Jika perlu, Saya harap Anda bisa menggunakannya lagi. Baiklah, Yangmu menganggup dan berkata, Karena aku sudah menggunakannya, Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, Saya tahu bahwa saya akan menggunakannya. Lagi pula, Di sini terlalu berbahaya. Mem, Luan mendengar dan merasa lega. Sekarang tiba-tiba ada roda takdir yang begitu kuat. Kekuatan seluruh tim telah meningkat pesat. Lagi pula, Kekuatan rantai umu itu jelas bagi semua orang. Mari kita tunggu hari ketiga. Luan berpikir sejenak dan berkata, Menurut rencana awal, Kita akan menunggu sampai hari ketiga tiba. Kalau tidak, Jika binatang aneh lain datang, Saya khawatir kita akan terluka. Oke, Kedua wanita itu menganggup dan berkata, Namun, Saat ini, Luan yang ingin bersantai dan beristirahat sejenak, Tiba-tiba mengerutkan kening dan seluruh tubuhnya menegang. Kedua wanita itu secara alami melihat perubahan pada Luan Dan mau tidak mau dengan cepat bertanya, Ada apa? Set, Luan segera mengangkat tangannya untuk menenangkan kedua wanita itu. Dan dia sendiri juga sangat pendiam, Cemberut dan tidak bergerak. Karena tadi, Dia telah menyebarkan scorching sun nine suns di luar dan merasa ada sosok di sekitarnya. Sosok ini mendarat di tanah dan berjalan di hutan seolah mencari sesuatu. Segera, Orang ini datang ke sisi pohon beku dan melihatnya dengan serius. Luan, Yang bersembunyi di luar tiga pohon, Tegang dan tidak berani bergerak. Dia samar-samar merasa bahwa kekuatan orang ini jelas bukan guru surgawi tingkat dua. Begitu mereka ditemukan, Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Orang itu melihat ke sekeliling pohon beku untuk waktu yang lama, Seolah-olah dia penasaran dengan es yang dingin. Setelah beberapa saat, Dia akhirnya berbalik dan pergi. Saat ini, Dua sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Bagaimana itu? Pemimpin itu bertanya. Tidak ada. Orang itu berkata, Hanya pohon aneh ini, Tidak ada yang lain. Mendengar ini, Sang pemimpin berjalan ke depan pohon. Dia melihat ke pohon dan mengerutkan kening lebih dan lebih. Di kejauhan, Luan yang bersembunyi di pohon besar juga, Sangat gugup. Jika ada tiga master surgawi tingkat tiga, Mereka tidak akan cocok untuk mereka. Akhirnya, Setelah mencari beberapa saat, Pemimpin itu berbalik dan berkata kepada keduanya, Ayo pergi dan lihat tempat lain. Suaranya tidak lembut, Tapi tiga orang di luar tiga pohon mendengarnya dengan jelas. Luan sedikit mengernyit, Dan dua wanita lainnya mendengarnya dan menghela nafas lega. Dan desahan inilah yang membuat tubuh Luan tegang, Dan itu juga membuat tiga orang yang hendak pergi berhenti. Merasakan ini, Luan langsung mengepalkan tinjunya dan matanya menjadi sangat serius. Ketiga orang itu juga berbalik dan melihat ke pohon besar tidak jauh dari sana. Apakah kamu akan keluar dengan patuh, Atau kamu ingin kami masuk dan menangkapmu? Kata pemimpin itu sambil tersenyum. 473 Kemunculan suara yang tiba-tiba menyebabkan tubuh kedua gadis itu bergetar. Setelah itu, Kedua gadis itu tanpa sadar menatap Luan dengan cemas. Mereka tidak yakin apakah pihak lain benar-benar menemukan mereka Atau apakah mereka sedang bermain trik. Di sisi lain, Alis Luan berkerut erat, Dan ekspresinya sangat serius. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin kami melakukannya? Suara itu datang dari luar lagi. Luan semakin mengernyit. Dia mengambil napas ringan dan berbalik untuk melihat kedua gadis itu. Pada akhirnya, Dia tetap berkata dengan sungguh-sungguh, Ayo kita keluar. Tapi, Mendengar ini, Yangmu bertanya dengan cemas, Bagaimana jika mereka mempermainkan atau ingin membunuh kita? Mendengar ini, Ekspresi Luan berubah serius. Tidak mungkin bagi mereka untuk bermain trik. Ketika kedua gadis itu menghela nafas lega, Itu tidak sesederhana mengeluarkan suara. Itu juga menyebabkan energi asal surgawi di tubuh mereka bocor. Mustahil bagi ketiga master surgawi level 3 untuk tidak merasakannya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menghindari situasi ini. Luan berkata dengan suara yang dalam, Setelah kita keluar, Kalian berdua tidak mengatakan apa-apa. Dengarkan perintahku. Mendengar ini, Yangmu dan Xiaolan akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk satu sama lain, Lalu berkata kepada Luan. Baiklah. Luan menarik nafas ringan, Membuka pohon dan berjalan keluar. Dengan sangat cepat, Mereka bertiga berdiri tidak jauh dari mereka bertiga. Melihat Luan dan dua lainnya keluar, Mereka bertiga terkejut pada awalnya, Tapi kemudian senyuman di wajah mereka menjadi semakin jelas. Aku tidak menyangka itu kalian. Pemimpinnya adalah pria botak. Dia memandang mereka bertiga dan berkata, Sepertinya kalian bertiga bersembunyi dengan baik. Mendengar ini, Alis Luan mengendur, Dan ekspresinya menjadi tenang. Dia berjalan keluar dari antara kedua wanita itu, Mengambil dua langkah ke depan, Dan berkata dengan lantang, Kami akan memberimu tanda, Dan kamu akan membiarkan kami pergi tanpa menyakiti kami. Bagaimana? Pria botak itu tercengang saat mendengar kata-kata Luan. Dia tidak menyangka bahwa anak ini sebenarnya akan begitu lugas. Sebaliknya, Itu membuatnya lengah. Namun, Dia dengan cepat tertawa dan berkata, Seperti yang diharapkan, Kamu tahu apa yang baik untukmu. Karena kamu sangat masuk akal, Maka serahkan jejakmu dan aku bisa melepaskan kalian bertiga. Mendengar ini, Mata Luan membeku dan berkata, Apakah itu benar? Tentu saja aku serius, Kata Baldikeras. Aku tidak akan berbohong kepada kalian. Mendengar ini, Luan sedikit menganggup dan berbalik. Dia berjalan ke arah kedua wanita itu Dan berkata dengan suara paling rendah, Kalian berdua, Beri aku nilai masing-masing. Kedua wanita itu terkejut ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Luan hanya menginginkan satu, Mereka dengan patuh mengambil satu dari cincin mereka Dan menyerahkannya kepada Luan. Setelah mengambil tanda itu, Luan juga mengeluarkan satu dari cincinnya, Berbalik, Dan berjalan menuju pria botak itu. Selangkah demi selangkah, Luan segera tiba di depan ketiganya. Tekanan yang diberikan oleh tiga master surgawi tingkat tiga sangat besar. Luan dapat merasakan bahwa dua dari mereka berada di tahap tengah Dan satu di tahap akhir. Kekuatan seperti itu harus dianggap rata-rata dalam kompetisi normal. Luan memahami bahwa sebagian besar peserta dalam kompetisi ini adalah Master Surgawi tingkat tiga. Jika itu adalah tim Master Surgawi tingkat empat murni, Itu sudah dianggap sebagai tim tingkat tinggi. Adapun Master Surgawi level lima, Tidak ada yang yakin apakah ada di kompetisi ini. Melihat Luan dengan patuh menyerahkan ketiga tanda itu, Baldi mengambilnya dan tersenyum puas. Dia memandang Luan dan berkata, Meskipun aku tidak tahu dari mana kalian bertiga berasal, Tempat ini tidak cocok untuk kalian bertiga tinggal. Tidak semua orang sebaik saya. Jika Anda bertemu orang lain dan Anda tidak dapat menghilangkan tandanya, Saya khawatir mereka akan langsung membunuh Anda. Setelah ini, Baldi memasukkan tanda ke dalam cincinnya. Dia melirik Luan dan berkata, Nak, jangan membenciku. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Setelah mengatakan ini, Baldi menoleh kedua temannya dan berkata, Ayo pergi dan terus mencari mangsa. Oke, dua lainnya jelas sangat senang. Lagi pula, Mereka tidak berusaha keras untuk mendapatkan nilai. Mereka berbalik dan pergi dengan Baldi. Melihat mereka bertiga semakin jauh, Luan akhirnya menghela nafas lega. Matanya menjadi serius lagi. Dia dengan cepat berbalik dan datang di depan kedua wanita itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ayo pergi. Setelah ini, Mereka bertiga dengan cepat meninggalkan tempat ini. Sesaat kemudian, Di pohon lain. Mereka bertiga tinggal di sebuah pohon besar. Kali ini, Luan mengurangi banyak ruang di pohon, Menyisakan cukup ruang untuk pohon besar. Betapapun leganya kedua wanita itu, Orang-orang di luar seharusnya tidak bisa merasakan aura mereka. Setelah memasuki pohon besar itu, Suasana sangat mencekam. Luan baik-baik saja, Tapi dia sedang berpikir keras. Wajah kedua wanita itu sangat jelek. Jelas, Mereka sangat sedih karena hilangnya tanda. Luan melirik kedua wanita itu. Setelah mengetahui bahwa emosi kedua wanita itu tidak tepat, Dia berpikir sejenak dan berkata, Jangan terlalu sedih. Lagi pula, Kita merampok barang orang lain. Ini adalah kompetisi. Itu normal untuk dirampok oleh orang lain. Setidaknya kita masih punya satu di tangan kita, kan? Mendengar kata-kata Luan, Kedua wanita itu perlahan mengangkat kepala. Nyatanya, Mereka tidak bodoh. Mereka menyadari bahwa kemungkinan besar mereka menarik perhatian ketiga orang tersebut, Yang menyebabkan hilangnya tanda. Mereka merasa bersalah, Terutama terhadap Luan. Mereka awalnya berpikir tentang bagaimana dimarahi oleh Luan. Mereka tidak mengharapkan Luan menghibur mereka, Yang membuat mereka merasa lebih buruk. Saya minta maaf. Yangmu memandang Luan dan berkata dengan suara rendah. Tidak ada yang perlu disesali. Luan tersenyum dan berkata, Jika kita kehilangan satu, Kita masih bisa mengambil yang lain. Bahkan jika kami memiliki tanda itu, Tidak mungkin masuk tiga besar. Semuanya harus menunggu sampai hari ketiga. Kalian berdua harus istirahat dengan baik. Ketika saatnya tiba, Aku akan membutuhkan bantuanmu. Mendengar perkataan Luan, Kedua wanita itu langsung mengangguk. Yangmu dengan cepat berkata, Jangan khawatir, Saya akan melakukan yang terbaik. Dan Luan tersenyum. Setelah mengobrol sebentar dengan kedua wanita itu, Dia terus merenung. Dia tidak salah. Hari ketiga memang hari yang paling penting. Namun, itu juga hari yang paling berbahaya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Purple Lake City, Kediaman penguasa kota. Di kantor Beauty Yang, Pengurus rumah tiba-tiba datang ke pintu dengan panik. Setelah mengetuk pintu, Dia berlutut di depan meja si cantik Yang. Beauty yang memandang pengurus rumah tangga yang bingung, Mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana? Membalas tuan kota, Nona dia, Suara pengurus rumah bergetar saat dia berkata, Nona, Dia sudah pergi. Saat kata-kata itu keluar, Pulpen di tangan Beauty yang langsung patah. Tatapan Beauty yang suram saat dia melihat pengurus rumah tangga yang sedang berlutut di tanah Dan berkata dengan dingin, Berikan perintah untuk menggeledah seluruh kota. Mereka yang memberikan informasi akan diberi hadiah sepuluh ribu emas. Ia, Pengurus rumah tangga dengan cepat menganggup dan bangkit dari tanah. Dia berbalik dan berlari keluar. Namun, Sebelum pengurus rumah berlari keluar pintu, Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tubuhnya menegang dan dia berbalik menghadap si cantik Yang. Apakah ada yang lain? Beauty yang kesal dan bertanya dengan sedih. Membalas tuan kota, Kemarin, Ketika saya mendengar seseorang melaporkan situasi kompetisi kepada saya, Seseorang memberitahu saya. Ada dua orang bertopi cadar yang berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak hanya suara pengurus rumah tangga yang bergetar, Bahkan tubuhnya juga sama. Dia berkata dengan susah payah, Dan aku baru tahu bahwa pelayan nona Juga pergi. Saat kata-kata itu keluar, Tangan si cantik yang mengebrak meja dan berdiri pada saat bersamaan. Kali ini, Pengurus rumah sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di tanah Dan tidak berani bergerak. Gadis ini semakin tidak patuh. Suara beauty yang dingin dan ekspresinya sangat serius. Setelah itu, Dia melihat pengurus rumah tangga dan berkata, Teruslah menggeledah seluruh kota. Juga, Kumpulkan delapan penjaga di mansion dan minta mereka menungguku di depan pintu. Ya, Pengurus rumah tangga dengan cepat menjawab. Setelah itu, Pengurus rumah buru-buru berlari keluar. Di kantor besar, Hanya ada beauty yang Kemarahan di wajahnya yang cantik tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Tidak peduli apa, Ketika dia menangkap putrinya, Dia akan memberinya pelajaran. 474 Di tengah hutan. Di area pusat ini, Pertempuran menjadi sangat suram. Meski baru hari kedua, Bagian hutan ini hampir hancur total. Orang-orang di sini termasuk hampir semua Master Surgawi level 4. Nyatanya, Tidak ada Master Surgawi level 5 yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Lagi pula, Untuk Master Surgawi tingkat 5, Hampir tidak perlu memasuki Danau Ungu. Namun, Master Surgawi level 4 juga sangat kuat. Setiap serangan akan menghancurkan sebagian besar hutan. Dalam kompetisi ini, Ada kurang dari 30 Master Surgawi level 2, Tetapi ada hampir 240 Master Surgawi level 3. 30 orang yang tersisa semuanya adalah Master Surgawi tingkat 4. Untuk tim Master Surgawi level 4, Bertemu dengan Master Surgawi level 3 praktis adalah urusan sepihak. Sebelum hari terakhir kompetisi, Sangat sedikit Celestial Master level 4 yang akan bertarung dengan tim Celestial Master level 4 lainnya. Bahkan jika mereka bertemu, Mereka akan langsung menghindarinya. Saat ini, Untuk semua tim Master Surgawi level 4, Mereka sedang mencari mangsa level rendah untuk segera mengisi jejak mereka. Master Surgawi level 3 itu juga sangat cerdas. Mereka tidak berjalan secara terbuka seperti Master Surgawi level 4. Sebaliknya, Mereka berjalan sambil bersembunyi, Dan hanya bisa menyerang orang dengan level yang sama. Di antara tim Master Surgawi level 4 ini, Ada tim yang sejauh ini hanya memiliki 3 jejak. Tidak ada yang menyambar mereka. Kelompok ini terdiri dari para tamu yang tinggal di seberang Luan, Dan tujuan mereka bukanlah Danau Ungu sama sekali. Mereka ada di sana untuk tim lain. Saat ini, Mereka bertiga sedang bersembunyi di sebuah pohon besar. Salah satu dari mereka bertanya, Bagaimana kabar kalian berdua? Apakah Anda menemukan seseorang? Namun, Keduanya menggelengkan kepala dan berkata, Tidak. Berengsek. Pemimpin mengertakan gigi dan berkata, Kali ini, Misi yang diberikan kepada kita oleh Pangeran Kedua Harus diselesaikan bagaimanapun caranya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Pangeran Pertama. Jika kita melewatkan kesempatan ini, Saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ketika dua lainnya mendengar ini, Ekspresi mereka menjadi serius. Sebenarnya misi mereka kali ini sangat sederhana. Itu untuk membunuh Pangeran Pertama Negara mereka, Yang juga merupakan pewaris tahta di masa depan. Dan orang yang memesannya tentu saja adalah Pangeran Kedua. Awalnya, Keikutsertaan Pangeran Pertama dalam kompetisi adalah rahasia, Tetapi Pangeran Kedua entah bagaimana mendapat kabar Dan mengirim mereka bertiga. Selanjutnya, Pangeran Kedua juga telah mengetahui kekuatan kedua penjaga Di samping Pangeran Pertama. Mereka berdua adalah Master Surgawi tingkat 4. Selain itu, Pangeran Pertama hanyalah Guru Surgawi tingkat 3. Begitu mereka bertemu dengannya, Mereka memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Pangeran Pertama. Namun, Untuk beberapa alasan, Pangeran Pertama, Yang jelas-jelas memiliki level 4 Heavenly Master, Sangat berhati-hati dalam pertempuran ini. Dia sebenarnya tidak dapat menemukan siapapun sampai sekarang. Mereka bertiga berpisah dan bertemu banyak tim Master Surgawi tingkat 4 di sepanjang jalan, Tetapi tidak ada tanda-tanda Pangeran Pertama. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, Pangeran Kedua akan sangat marah. Adapun Pangeran Kedua yang marah, Bahkan mereka bertiga tidak bisa lepas dari kesalahan. Terus berpencar dan cari, Pemimpin berkata dengan suara yang dalam, Tidak peduli apa, Kita harus menemukannya hari ini. Setelah hari ketiga, Kita tidak dapat memastikan apakah mereka akan pergi lebih awal. Selain itu, Ada total enam pintu keluar. Kami tidak mungkin mengurus mereka semua. Ya, Dua lainnya segera menjawab. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Siang hari, Di tepi hutan, Di pohon yang sama sekali tidak mencolok. Luan, Yang Mu, Dan Xiaolan duduk di ruang kecil. Luan duduk di satu sisi, Dan kedua gadis itu duduk di sisi lainnya. Pada saat ini, Kedua gadis itu sangat dekat satu sama lain, Dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Nona, Apa menurutmu kita sudah keterlaluan? Ekspresi Xiaolan jelek, Dia menoleh dan berbisik kepada Yang Mu, Di sini sangat berbahaya. Jika sesuatu benar-benar terjadi. Petik dua petik dua. Mendengar kata-kata Xiaolan, Ekspresi Yang Mu berubah lagi, Dan alisnya semakin dalam. Namun, Tidak peduli bagaimana dia berubah, Kekeras kepalaan di wajahnya tidak berkurang Sama sekali. Dia masih memiliki tekad untuk tidak kembali. Aku akan menerima bahayanya, Yang Mu menggigit bibirnya dan berkata, Karena kita sudah di sini, Apa gunanya banyak bicara sekarang? Tapi, Selama kita mengungkapkan identitas kita yang sebenarnya, Orang-orang di sini tidak boleh berani Melakukan apapun pada kita. Xiaolan berkata dengan cemas, Dengan cara ini, Kita bisa pergi dari sini dengan aman. Memang, Xiaolan benar. Ketika Yang Mu mengungkapkan identitasnya Sebagai putri tuan kota, Tidak ada yang berani menyakitinya. Tetapi, Bagaimana dengan dia, Yang Mu melirik Luan, Mengerutkan kening dan berkata kepada Xiaolan, Jika kita pergi, Apa yang akan terjadi padanya? Dia pasti datang untuk berpartisipasi Dalam kompetisi untuk mencetak. Jika kita pergi, Bukankah dia tidak punya tim? Merindukan, Apakah Anda pikir dia bisa masuk ke tiga besar? Xiaolan sedikit cemas, Dan berkata dengan lembut, Apakah pernah ada Master Surgawi level 2 di tiga besar? Petik 2 Petik 2 Paling banyak, Kita akan membawanya keluar, Lalu memberinya hadiah yang murah hati. Dia pasti tidak akan kalah. Xiaolan melihat bahwa nona ragu-ragu, Dan dengan cepat berkata, Dengan cara ini, Dia tidak hanya tidak dalam bahaya, Tetapi dia juga bisa mendapatkan hadiah. Dia pasti akan sangat bahagia. Mendengar kata-kata Xiaolan, Hati Yang Mu kurang lebih berdetak kencang. Itu benar, Hutan ini penuh bahaya, Dan jauh lebih rumit dan menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia awalnya datang ke sini untuk membuktikan kepada ibunya bahwa dia bukan lagi anak-anak, Tetapi dia tidak menyangka akan menjadi situasi seperti itu. Jika bukan karena Luan, Dia mungkin benar-benar sudah mati. Yang Mu menoleh untuk melihat Luan lagi. Melihat Luan bersandar di dinding sambil berpikir keras, Hatinya bergetar. Kemudian, Dia akhirnya mengambil keputusan. Tidak peduli apa, Dia tidak bisa pergi. Melihat Luan berpikir keras, Dia sekali lagi merasakan kedewasaan dan kemantapan yang mendalam dari pemuda ini. Dan dia, Selalu hidup di bawah naungan ibunya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Dia tidak bisa berpikir secara mandiri, Karena pada akhirnya, Ibunya akan membantunya menyelesaikannya. Jadi, Meski usianya sudah 17 tahun, Dia selalu diperlakukan sebagai anak kecil di depan ibunya. Itu juga karena dia tidak bisa menerima poin ini sehingga dia ingin mengambil inisiatif untuk datang ke hutan. Kali ini, Dia ingin benar-benar melupakan keberadaan ibunya. Dia ingin menjadi seperti Luan, Dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk keluar. Di sisi lain, Luan sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yangmu, Dan kebetulan bertemu dengan mata Yangmu. Dia menyadari bahwa mata Yangmu tampak sangat tegas. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Dia masih terbiasa tersenyum. Setelah melihat Luan, Yangmu menoleh ke Xiaolan dan berkata dengan lembut, Aku telah memutuskan, Bagaimanapun juga, Kita tidak bisa pergi. Merindukan, Xiaolan mendengarnya dan langsung berkata dengan cemas, Tapi bagaimana dengan keselamatanmu? Aku akan mengandalkan diriku sendiri. Yangmu berkata dengan tegas, Bahkan jika aku mati di sini, Aku akan menerimanya. Nona, Tepat ketika Xiaolan dengan cemas hendak mengatakan sesuatu, Yangmu sudah menoleh dan tidak mendengarkan sama sekali. Luan, Yang duduk berhadapan dengan kedua gadis itu, Tentu saja tidak tahu apa yang terjadi. Dia tenggelam dalam pikirannya. Apa yang dia lakukan sangat sederhana, Yaitu membuat rencana yang berbeda untuk menghadapi situasi yang berbeda. Secara alami, Dia datang ke sini untuk mendapatkan jejak itu. Hari ketiga adalah hari terpentingnya. Dalam benaknya, Dia memikirkan banyak cara untuk mendapatkan jejak, Tetapi tidak satupun dari mereka yang harus menghadapi musuh secara langsung. Dengan kekuatannya, Dia hanya bisa menunggu di luar untuk mendapat kesempatan. Namun, Bagaimanapun juga, Merebut jejak dari sekelompok Master Surgawi Level 3 dan Master Surgawi Level 4 untuk masuk ke tiga besar sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi selama masih ada secerca harapan, Luan tidak akan pernah menyerah. Tepat ketika Luan tenggelam dalam pikirannya, Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Meski hanya perasaan, Dia yang telah melepaskan Scorching Sun Nain Suns tiba-tiba merasa bahwa lingkungan sekitarnya sepertinya telah berubah. Rumputan di sekitarnya sepertinya tiba-tiba menjadi jauh lebih tinggi, Dan dahan serta dedaunan pohon di sekitarnya sepertinya tiba-tiba menjadi lebat. Mungkinkah dia sedang membayangkan sesuatu? Luan berkonsentrasi dan memusatkan seluruh perhatiannya pada persepsinya. Segera, dia memastikan bahwa perasaannya tidak salah. Rumputan di sekitarnya memang tumbuh dengan cepat, Dan kecepatan pertumbuhannya semakin cepat dan semakin cepat, Semakin cepat dan semakin cepat. Apa yang sedang terjadi? Luan terkejut. Ketika kedua gadis di hadapannya melihat perubahan ekspresi Luan, Yangmu dengan cepat bertanya, Ada apa? Apa yang telah terjadi? Namun, saat Luan hendak menjelaskan, Ruang di sekitar mereka bertiga tiba-tiba bergerak. Di ruang pohon besar tempat mereka bertiga berada, Ruang yang digali oleh mereka bertiga benar-benar bergerak dalam sekejap. Pepohonan dengan cepat diisi ulang, Dan ruangnya menyusut dengan cepat. Segera, mereka bertiga yang bersandar ke samping didorong untuk berdiri, Dan pada saat yang sama, Mereka bergerak lebih dekat ke tengah. Pohon-pohon di sekitarnya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, Dan ketiganya benar-benar terjepit. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Keluar. Setelah mengatakan itu, Luan segera menggerakkan roda nasibnya, Berteriak dengan suara rendah, Dan menabrak pepohonan di sekitarnya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Terjadi ledakan, Dan dalam sekejap, Seluruh pohon besar itu meledak dari tengah. Pohon yang mengjulang tinggi tumbang, Dan Luan serta dua lainnya dengan cepat tiba di rerumputan di luar. Saat ini, Rerumputan sudah setinggi lutut. Namun, Ketika Luan dan dua lainnya muncul, Pertumbuhan rumput berhenti sama sekali. Luan tercengang, Dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan tidak ada bayangan di sekitar. Dia mengerutkan kening, Dan segera menoleh ke kedua gadis itu dan berkata, Ayo pergi. Namun, Ketika dia melihat kedua gadis itu, Dia tertegun. Ekspresi kedua gadis itu menjadi sangat rumit. Melihat perubahan di sekitar hutan, Jelas mereka mengetahui sesuatu. Pada saat ini, Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Luan. Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang? 475 Suara tiba-tiba itu membuat Luan merinding. Dia segera berbalik dan terkejut menemukan bahwa ada dua orang berdiri di ruang terbuka kurang dari 20 kaki di belakangnya. Seorang wanita, Seorang pria. Luan menatap kedua orang itu dengan kaget. Sebelum dia berbalik untuk melihat yang mu, Dia jelas melihat ke arah ini. Tidak ada seorang pun di sana, Tetapi kedua orang ini tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun. Persepsinya tidak merasakannya sama sekali. Dengan kata lain, Kedua orang ini jauh lebih kuat darinya. Melihat kedua orang itu, Keterkejutan di wajah Luan dengan cepat menjadi tenang. Dari posisi dua orang itu, Wanita itu lebih dekat ke depan. Jelas status wanita ini lebih terhormat. Dan dari apa yang wanita itu katakan barusan, Jelas bahwa dia tidak memiliki permusuhan apapun. Setelah itu, Luan tiba-tiba menemukan bahwa wanita ini tampak Sedikit mirip dengan yang mu. Mungkinkah? Luan kaget dan langsung menoleh untuk melihat yang mu. Pada saat ini, Dia melihat siaolan berlutut dan berkata kepada wanita itu Dengan suara gemetar, Salam, nyonya. Seperti yang diharapkan. Mengkonfirmasi pemikiran di dalam hatinya, Luan terkejut pada awalnya, Tapi kemudian dia menghela nafas lega. Karena itu bukan musuh, Maka itu mudah. Namun, Mengapa ibu yang mu datang ke sini? Mungkinkah ibunya juga ikut serta dalam kompetisi? Pada saat ini, Si cantik yang memandang siaolan yang sedang berlutut di tanah, Mendengus dan berkata, Aku memintamu untuk menjaga nona, Tapi kamu benar-benar menemaninya untuk menyebabkan kekacauan besar. Sialan. Setelah berbicara, Si cantik yang mengangkat tangannya yang halus Dan hendak melambaikannya ke arah siaolan. Tidak, Yang mu kaget saat mendengar itu. Dia dengan cepat menggunakan tubuhnya untuk memblokir siaolan Dan berkata, Aku memaksa siaolan untuk ikut denganku. Terus. Tangan beauty yang berhenti dan berkata dengan dingin, Dia harus melapor langsung kepadaku dan tidak memaafkan omong kosongmu. Omong kosong. Omong kosong. Wajah yang mu berubah dan berteriak pada wanita itu, Aku tidak main-main. Aku di sini untuk membuktikan padamu. Teriakan tiba-tiba sepertinya membuat hutan di sekitarnya menjadi tenang. Orang-orang di belakang beauty yang memandang yang mu dengan heran, Tetapi tidak berani mengatakan sepatah katapun. Beauty yang juga menatap putrinya dengan heran. Dia tidak berharap putrinya memiliki pemikiran seperti itu. Mendengar kata-kata putrinya, Kemarahan beauty yang menghilang, Dan dia berkata dengan dingin, Tapi kamu tidak cukup kuat, Dan kamu hanya bermain-main di sini. Tahukah Anda berapa banyak orang dengan kekuatan Anda yang mati di hutan ini setiap tahun? Aku, Yang mu ingin mengatakan sesuatu, Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kemudian, Dia memandang Luan, Yang telah mundur ke samping, Dan berkata, Bagaimana dengan dia? Kekuatannya sama denganku, Tapi apakah dia juga main-main? Luan tercengang saat mendengar ini. Mengetahui bahwa ini adalah masalah keluarga, Dia dengan bijaksana mundur ke samping, Berpikir bahwa dia telah menghindarinya. Namun, Dia tidak menyangka bahwa api perang masih akan mempengaruhi dirinya. Benar saja, Setelah Yang mu selesai berbicara, Wanita cantik ini menatapnya. Setelah itu, Wanita cantik itu mulai mengukurnya. Segera, Luan merasa tidak nyaman. Terakhir kali dia merasakan perasaan ini adalah di istana bawah tanah hutan Guang Rui. Memikirkan hal ini, Tubuh Luan bergetar. Siapa kamu? Beauty yang menatap Luan, Dan bertanya dengan dingin. Luan mendengar ini, Matanya menyipit, Dan kemudian dia menarik napas ringan, Menangkupkan tangannya dan berkata, Membalas tuan kota, Aku Luan. Begitu kata-kata ini keluar, Kecuali dia, Empat orang lainnya terkejut, Terutama Yang mu dan Xiaolan, Yang menatap Luan dengan heran. Alis Beauty yang mengerutkan kening, Dan dia menoleh untuk melihat putrinya, Dan berkata, Kamu memberitahunya identitasmu. Aku tidak, Yang mu mendengar ini, Dan segera berkata. Beauty yang melirik putrinya, Dan menemukan bahwa putrinya tidak berbohong. Dia memandang Luan lagi, Dan bertanya, Lalu bagaimana kamu tahu? Saya pikir, Luan berkata dengan singkat. Bagaimana kamu menebaknya? Beauty yang bertanya lagi. Luan sedikit mengernyit, Dan berkata, Tujuanmu datang ke sini jelas bukan untuk kompetisi, Dan jelas tidak memasuki venue saat kompetisi dimulai. Hanya orang-orang dengan otoritas tinggi di Purple Lake City Yang dapat memenuhi dua poin ini secara bersamaan. Waktu, Dan saya mendengar bahwa Tuan Kota adalah seorang wanita, Jadi saya kira Anda adalah Tuan Kota. Namun, Luan tidak menebak seperti itu. Terakhir kali dia merasakan tekanan semacam ini adalah pria bertopeng, Dan pria bertopeng itu adalah guru surgawi tingkat enam, Yang berarti bahwa wanita ini juga adalah guru surgawi tingkat enam. Hanya ada satu master surgawi tingkat enam di seluruh kota Danau Ungu, Dan itu adalah penguasa kota. Sedikit pintar. Beauty yang menatap Luan dan berkata, Lalu menatap Yangmu dan bertanya, Apakah dia rekan satu tim yang kamu temukan? Iya, Yangmu menganggup dan berkata dengan jujur, Aku menemukannya di luar. Untuk menjadi master surgawi level dua di usia yang begitu muda, Masa depanmu tidaklah kecil. Beauty yang berkata dengan acu tak acu, Namun, Kalian berdua harus ikut denganku. Tapi, Mendengar ini, Yangmu segera mengatakan sesuatu dengan cemas, Tetapi terputus. Tidak ada tapi, Beauty yang memandang Yangmu, Dengan dingin berteriak, Dan berkata, Masalah ini tidak untuk didiskusikan. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Jika Anda bersedia ikut dengan saya, Maka saya bisa membawanya keluar bersama saya. Di samping, Luan terkejut saat mendengar ini. Kemudian, Dia sedikit mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi, Luan berkata dengan suara yang dalam. Saat kata-kata ini keluar, Beauty yang mengerutkan kening. Karena jika Luan tidak pergi, Kemungkinan besar putrinya juga tidak akan pergi. Namun, Luan segera menatap Yangmu dan berkata dengan suara yang dalam, Kalian berdua bisa pergi. Aku bisa melakukannya sendiri. Yangmu dan Xiaolan kaget saat mendengar ini. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu, Luan berbicara lebih dulu. Jangan khawatir, Aku akan baik-baik saja. Lagi pula, Aku tidak menyangka akan ada tiga orang ketika aku datang ke sini Untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Luan berkata dengan serius, Aku terbiasa sendiri. Aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang lain. Mendengar kata-kata Luan, Yangmu dan Xiaolan tertegun. Mengikuti itu, Jejak kesedihan muncul di mata kedua gadis itu, Membuat hati seseorang sakit. Luan tahu bahwa mereka mungkin berpikir bahwa dia membenci mereka berdua, Tetapi saat ini, Dia tidak tahu harus berkata apa. Membiarkannya meninggalkan hutan seperti ini sama dengan melepaskan kesempatan terakhirnya. Pada akhirnya, Mata Yangmu mereduk. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan jejak dari cincinnya. Di sampingnya, Xiaolan juga mengeluarkan jejaknya sendiri dan memberikannya kepada Yangmu. Setelah itu, Yangmu mengambil dua jejak dan datang ke depan Luan. Suaranya sangat rendah saat dia berkata, Ini untukmu. Luan melihat kedua jejak itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata sambil tersenyum, Ini milikmu, dan itulah yang pantas kamu dapatkan. Ini adalah kesenangan untuk bekerja sama dengan Anda. Simpan ini sebagai suvenir. Mendengar kata-kata Luan, Mata Yangmu berbinar. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat Luan dan melihat senyum tulus di wajah Luan. Tiba-tiba, Semua kesalahpahaman di hati Yangmu tersapu bersih. Dia menganggukkan kepalanya dengan keras dan memegang cetakan itu dengan erat di tangannya. Dia berkata, Aku akan menunggumu di luar. Kamu harus keluar hidup-hidup. Baiklah, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut. Baiklah, saatnya untuk pergi. Suara beauty yang datang dari jauh. Tubuh Yangmu sedikit gemetar. Dia hanya bisa berbalik dan pergi ke sisi ibunya. Sebelum pergi, Yangmu melambai pada Luan. Luan juga tersenyum dan balas melambai. Segera, Mereka berempat pergi dan menghilang ke dalam hutan. Di hutan sekitarnya, Hanya Luan yang tersisa berdiri di tempat yang sama. Setelah melihat mereka berempat pergi, Senyuman di wajah Luan perlahan menghilang. Matanya menjadi semakin serius. Karena itu masalahnya, Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Dia hanya memiliki satu jejak di tangannya sekarang. Semuanya telah kembali ke awal. Sepertinya dia masih harus mengandalkan kekuatannya sendiri dalam kompetisi ini. 476. Malam berlalu dalam diam. Keesokan harinya, Tengah hari. Mulai dari pagi hari, Itu adalah hari terakhir hari itu. Itu karena hari berikutnya adalah batas waktu. Sisa 24 jam akan menjadi waktu pertempuran paling sengit. Mulai sekarang, Banyak Master Surgawi tingkat 4 sudah mulai saling membunuh. Selanjutnya, Enam pintu keluar semuanya diblokir oleh Master Surgawi tingkat 4. Setiap orang yang ingin pergi harus membayar biaya perjalanan mereka. Untuk Master Surgawi level 3, Masalah terbesar adalah bagaimana keluar dari sini. Beberapa yang lebih pintar sudah pergi tadi malam. Meskipun hanya ada sedikit jejak di tangan mereka, Mereka mungkin masih bisa bertaruh. Jika mereka menunggu sampai hari terakhir, Kemungkinan besar mereka akan menjadi milik orang lain. Pada saat ini, Luan juga diam-diam bergerak. Dia, Yang tadinya berada di tepi hutan, Mulai bergerak dengan hati-hati ke arah tengah dan pintu. Dia tahu bahwa pasti ada banyak orang yang melakukan hal yang sama dengannya. Mungkin ada orang yang bersembunyi di sekitarnya, Jadi dia sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Dari tepi hutan ke tengah hutan, Luan menghabiskan total 6 jam. Ketika dia tiba di posisi ini, Dia telah menggunakan banyak kekuatan spiritualnya karena kehatiannya. Sekarang, Dia merasakan gelombang kelelahan, Jadi dia segera mencari pohon besar untuk beristirahat. Kali ini, Dia tidak memasuki pohon. Sebagai gantinya, Dia benar-benar mengebor dedaunan yang lebat di dahan. Bahkan jika dia berdiri di samping dahan, Dia tidak akan bisa melihatnya jika dia tidak memisahkannya. Setelah memasuki pohon, Persepsi Scorching Sun 9 Suns akan sangat sulit. Namun, Jika dia berada di luar, Scorching Sun 9 Suns dapat memberinya informasi yang cukup. Di dedaunan yang lebat, Luan beristirahat selama setengah jam. Setelah merasa sudah cukup istirahat, Luan berbalik untuk pergi. Namun, Saat ini, Saat dia hendak meninggalkan dahan pohon, Tubuhnya menegang dan dia segera kembali ke dahan pohon. Pada saat yang sama, Enam sosok muncul di ruang terbuka tidak jauh dari kaki Luan. Mereka berenam dibagi menjadi dua kelompok, Saling berhadapan dengan pedang terhunus. Apalagi dari penampilan kedua belah pihak, Terlihat jelas bahwa mereka sudah pernah bertarung sebelumnya. Yang menarik perhatian Luan adalah Ketiga orang di satu sisi semuanya memakai topeng hitam. Di sisi lain, Dua orang yang sedikit lebih tua berdiri di depan, Dan seorang pria parubaya yang terlihat berusia empat puluhan berdiri di belakang. Cedera dua orang di depan sedikit lebih ringan, Tapi luka orang di belakang jelas lebih parah. Seluruh tubuhnya compang kemping dan berdarah tanpa henti. Bahkan berdiri sepertinya menjadi masalah baginya. Siapa kalian? Pria parubaya itu menutupi lukanya dan menggertakkan giginya. Dia memandangi ketiga pria bertopeng itu dan berteriak, Aku pangeran pertama Sangki. Apakah kamu ingin mati? Pangeran pertama, Yang akan aku bunuh adalah kamu. Salah satu pria bertopeng mencibir dan berkata, Hari ini, Ini akan menjadi kuburanmu. Hati pria parubaya itu tenggelam. Benar saja, Mereka bertiga ada di sini untuk membunuhnya. Dia tidak pernah mengira keberadaannya akan terungkap, Dan pihak lain akan sangat berani. Dalam pertempuran di level yang sama sekali berbeda, Meskipun dia tidak pernah terluka secara langsung, Bahkan jika gempa susulan menimpanya, Dia akan terluka parah. Pada saat ini, Jika dia tidak meminum beberapa ramuan sebelumnya, Dia pasti sudah mati. Mereka bertiga mengejarnya tanpa henti, Menyebabkan lukanya menjadi semakin serius. Pada titik ini, Dia hampir menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Tiga pria bertopeng di sisi lain secara alami memperhatikan hal ini. Mereka bertiga berteriak dan tanpa membuang waktu, Mereka menggunakan kekuatan asal ilahi mereka Dan menyerang mereka bertiga. Pada saat yang sama, Dua guru surgawi di depan pria parubaya itu juga menyerang. Dalam sekejap, Kekuatan lima guru surgawi menyebabkan keributan besar. Tanah dan hutan di sekitarnya hancur dalam sekejap, Dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Pada saat mereka menyerang, Kedua pria di depan berteriak kepada pria parubaya itu, Pangeran, kami akan bertarung dengan nyawa kami untuk menahan mereka. Cepat dan lari. Oke, ekspresi pria parubaya itu sangat berubah. Dia dengan cepat menganggup dan berbalik untuk melarikan diri. Jangan lari. Pria bertopeng itu berteriak. Kamu ingin membunuh pangeran. Anda harus melewati kami terlebih dahulu. Berengsek. Apakah Anda pikir kami akan membiarkan Anda pergi? Membunuh mereka. Petik dua petik dua. Gemuruh. Serangkaian suara menakutkan bergema di seluruh hutan Saat kekuatan besar menghancurkan hutan dalam radius beberapa ratus meter. Pada saat ini, di balik pohon besar yang jaraknya seratus kaki, seseorang terengah-engah. Orang ini tidak lain adalah Luan. Baru saja, ketika mereka berenam muncul, dia tidak segera melarikan diri karena dia takut tindakannya akan menarik perhatian kedua belah pihak. Namun, ketika kedua belah pihak menyerang, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Jika dia tinggal di sana, dia akan mendekati kematian. Untuk ini, dia bahkan menggunakan Realm of Demon Gods. Merah di matanya dengan cepat memudar, dan Luan menghela nafas lega. Jika dia tidak menggunakan Realm of Demon Gods tepat waktu, dia tidak akan bisa melarikan diri dari jangkauan level 4 Heavenly Masters. Bahkan jika dia menggunakannya, itu masih sangat berbahaya. Itu juga karena dia melarikan diri pada saat terakhir sehingga dia mendengar kata-kata dari kedua belah pihak dengan sangat jelas. Mungkin seseorang ingin membunuh pangeran di sini. Namun, setelah Luan beristirahat sebentar, dia berbalik dan pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak mau mempedulikannya sama sekali. Setelah pengalaman berbahaya ini, Luan kembali berhati-hati. Selama ada orang, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari mereka. Namun, kali ini, arah yang dia tuju sedikit berubah. Dia menuju ke pintu keluar, dan pada saat yang sama, menuju tempat pertempuran itu terjadi. Yang ingin dia lakukan adalah melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Mungkin, dalam pertempuran, ada orang yang berada di ujung tali dan tidak ada yang punya waktu untuk merawat mereka. Dia berspesialisasi dalam merampok orang-orang seperti itu. Meskipun itu adalah tindakan memanfaatkan orang lain, baginya, ini adalah satu-satunya cara. Segera, malam tiba. Ini adalah malam terakhir sebelum hari berikutnya, dan malam ini ditakdirkan untuk tidak damai. Sejak malam tiba, seluruh hutan dipenuhi dengan suara. Pada saat yang sama, selalu ada api yang menyembur ke langit. Jika seseorang bisa berdiri di atas seluruh hutan, mereka pasti akan melihat bahwa hutan itu tidak damai. Apalagi di dekat pintu keluar, ada api perang di mana-mana. Luan, yang bersembunyi dalam kegelapan dan mencari peluang, telah bolak-balik melewati hutan, mencari peluang. Dalam pertempuran seperti itu, tindakannya tidak berbeda dengan berjalan di ujung pisau. Kecerobohan sekecil apapun akan menyerahkannya kekutukan abadi. Sekarang, hidupnya dalam bahaya kapan saja, jadi dia siap mengaktifkan Realm of the Demon Gods untuk melarikan diri kapan saja. Kakinya menginjak rerumputan, membuat suara gemerisik yang hampir tak terdengar. Dia telah mencari sekitar dua jam, tetapi sampai sekarang, dia belum menemukan apapun. Dia telah melihat beberapa mayat, tetapi setelah mencari, dia bahkan tidak menemukan cincin, apalagi jejak. Mungkinkah perjalanan ini benar-benar akan sia-sia? Luan sedikit mengernyit. Meski sulit, ia tidak menyerah dan terus mencari dengan sabar. Akhirnya, setelah dua jam lagi, ketika itu adalah jam Z, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh. Itu adalah sosok yang bersembunyi di dedaunan lebat, seperti bagaimana dia menyembunyikan dirinya hari ini. Jika seseorang melihat dengan mata telanjang, mereka tidak akan bisa melihatnya di siang hari, apalagi di malam hari. Namun, persepsinya bisa. Skorcing Sun 9 matahari mentransmisikan setiap detail kepikirannya. Dia sangat yakin ada orang yang bersembunyi. Terlebih lagi, dari aura dan gerakan orang ini, terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Bahkan bergerak pun menjadi masalah. Pada saat ini, Luan sangat gembira. Dia akhirnya menemukan seseorang. Untuk menghindari peringatan musuh, langkah kaki Luan sangat, sangat ringan. Meskipun orang yang terluka parah tidak akan memiliki banyak persepsi, dia masih takut mengganggu mangsanya. Lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Akhirnya, jaraknya kurang dari tiga kaki dari dahan pohon. Cabang pohon tidak hanya menghalangi pandangan orang lain terhadap orang ini, tetapi juga menghalangi pandangan orang tersebut keluar. Oleh karena itu, orang tersebut tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Suara mendesing. Tanpa peringatan apapun, Luan tiba-tiba berlari keluar, terbang ke dahan pohon, dan menamparnya. Bang! Cabang pohon terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, telapak tangan Luan membawa hawa dingin yang kuat, yang langsung membekukan semua yang ada di sekitarnya, termasuk sosok itu. Orang yang akan melarikan diri membeku dan benar-benar kehilangan momentumnya. Dia jatuh dari pohon tinggi dan membentur tanah dengan keras. Bang! Tubuh yang membeku menghantam tanah dengan bunyi gedebuk. Luan dengan cepat datang ke sisi orang itu untuk melihat mangsanya. Ketika dia melihat wajah orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu dia. Orang yang dibekukan olehnya bukanlah pangeran yang lolos dengan luka hari ini. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Luan mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, orang ini terluka parah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan tidak bisa menahan dinginnya. Jika ini terus berlanjut, orang ini pasti akan mati. Oleh karena itu, Luan mengulurkan tangannya dan menarik semua rasa dinginnya. Saat rasa dingin itu menghilang, sang pangeran memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia sangat putus asa. Luan melihat ini. Meskipun pihak lain dalam keadaan sengsara, dia hanya seorang pejalan kaki. Dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Melihat cincin pangeran itu masih ada, dia melepasnya. Ketika indera ilahi memasuki ring, Luan tertegun. Begitu banyak tanda. Di cincin ini, sebenarnya ada hampir 80 cetakan. Tanda-tanda ini ditumpuk seperti gunung kecil, yang membuat Luan tertegun. Mungkinkah kedua orang itu sama sekali tidak menginginkan tanda itu, tetapi memberikannya kepada pangeran? Jika itu masalahnya, maka dia telah mendapatkan penawaran yang bagus. Luan dengan senang hati mengeluarkan tanda itu dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Kemudian dia mengembalikan cincin itu kepada pangeran. Dia tidak tertarik pada uang. Melihat pangeran yang menyedihkan di tanah, dia berpikir sejenak dan memberinya pil penambah konstitusi. Setelah melakukan semua ini, Luan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia segera berbalik untuk pergi. Pada saat ini, pangeran di tanah tiba-tiba berbicara. Bisakah kamu menyelamatkan hidupku? 477. Suara lemah pangeran pertama datang dari belakang, menyebabkan Luan berhenti di jalurnya. Meski sudah larut malam, selalu ada lampu dan suara memekatkan telinga di hutan yang gelap. Luan berbalik dan menata pangeran pertama yang sedang berbaring di rerumputan, sedikit mengernyit. Dengan situasi pangeran pertama saat ini, dia memang menunggu kematian. Jika cedera serius sebelumnya cukup untuk mengakhiri hidupnya, maka pukulan terakhir yang diberikan Luan padanya mempercepat prosesnya. Sekarang, pangeran pertama mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, apalagi meninggalkan hutan. Belum lagi ada pertempuran di hutan kapan saja, dan ada juga binatang buas yang aneh. Bahkan jika dia bisa menunggu dengan aman sampai besok pagi, pangeran pertama yang terluka parah mungkin akan menjadi mayat. Namun, ekspresi Luan tidak menunjukkan belas kasihan. Melihat pangeran pertama, hanya ada ketenangan di matanya. Sekarang dia memiliki begitu banyak nilai, dia pasti memiliki kekuatan untuk berjuang untuk tiga besar. Tidak perlu baginya untuk tinggal di hutan lebih lama lagi. Meninggalkan malam adalah pilihan terbaik. Namun, pasti ada orang yang menjaga pintu keluar sekarang. Bahkan keluar sendiri pun menjadi masalah, apalagi membawa orang seperti ini bersamanya. Apa untungnya bagi saya? Luan bertanya dengan dingin, Apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku akan memberimu uang. Pangeran pertama terbatuk beberapa kali setiap dua atau tiga kata. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya saat dia berkata, Aku akan memberimu pil. Aku akan memberimu seni surga. Mendengar kata-kata pangeran pertama dan menatapnya, wajah Luan tidak menunjukkan ekspresi lain selain keseriusan. Aku hanya butuh tanda itu. Luan berkata dengan suara yang dalam, Maaf, Tetapi kamu tidak memiliki apapun yang dapat menarik perhatianku. Dengan itu, Luan berbalik untuk pergi. Jangan pergi, melihat Luan hendak pergi. Pangeran pertama buru-buru berjuang di tanah. Namun, dia tidak bisa berdiri sama sekali dan hanya bisa merangkak di rerumputan. Mendengar ini, Luan berhenti dan berbalik untuk melihat pangeran pertama. Dia bertanya dengan dingin, Apa, menurutmu tentang nilai ekstra? Tidak, pangeran tertua berbaring di tanah, dengan lemah menatap Luan dan berkata, Aku adalah pangeran tertua Sangki. Dan juga Raja Masa Depan. Selama kamu menyelamatkanku, aku bisa memberimu semua kemuliaan dan kekayaan. Pangeran pertama berkeringat deras saat dia memandang Luan. Menurut pendapatnya, kata-katanya sudah cukup untuk mengguncang setiap guru surgawi yang hadir. Lagipula, Danau Umu itu hanyalah sebuah kesempatan. Bagi para guru surgawi ini, dia adalah kesempatan terbesar. Namun, di bawah tatapan heran pangeran pertama, ekspresi Luan menjadi lebih dingin saat dia berkata, Aku tidak tertarik. Dengan itu, Luan berbalik dan pergi. Kali ini, Luan pergi tanpa ragu. Dia melangkah ke kejauhan. Pangeran pertama memperhatikan saat Luan berjalan semakin jauh. Dia sangat cemas dan terus berteriak. Saya mohon padamu. Selamatkan aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Jangan pergi. Jangan pergi. Petik 2. Petik 2. Engah. Karena kegelisahannya, Pangeran pertama yang terluka parah memuntahkan seteguk darah. Darah merah mewarnai sepetak besar rumput. Namun, Pangeran pertama tidak peduli. Itu karena dia terkejut melihat pemuda di kejauhan telah berhenti. Benar, Luan telah berhenti. Dia mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Tatapannya sangat serius. Berengsek, Luan mengutuk dengan lembut dan menggertakkan giginya. Kemudian, Luan tiba-tiba berbalik. Di bawah tatapan heran Pangeran pertama, dia melangkah mundur sampai dia berdiri di depannya. Itu karena Luan berdiri di depannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kepalanya dan tidak bisa melihat ekspresi rumit Luan yang dipenuhi amarah. Nyatanya, Luan benar-benar tidak ingin menyelamatkan siapapun. Jika dia melihat orang yang terluka dari jauh, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya. Dia tahu betul bahwa ikut campur dalam urusan orang lain hanya akan membuat segalanya lebih merepotkan baginya. Hanya dengan berfokus pada jalannya sendiri dia bisa melangkah lebih jauh. Namun, melihatnya dari jauh adalah satu hal. Melihatnya secara langsung adalah hal lain. Terutama ketika Pangeran pertama meminta bantuannya. Luan memang ingin pergi, tapi dia tidak bisa. Dalam hatinya, beberapa oksesi tidak mengizinkannya melakukannya. Sulit, kata Luan lagi. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menarik Pangeran pertama dari tanah. Pada saat yang sama, dia menyalurkan roda takdirnya ke dalam tubuh Pangeran pertama untuk membantu menstabilkan organ dalamnya. Melihat Luan benar-benar kembali untuk membantunya, Pangeran pertama sangat bersemangat. Dia dengan cepat berkata, selama aku kembali ke kerajaan Sangki, aku pasti akan menjadikanmu pejabat tinggi dan membiarkanmu hidup mewah. Diam, Luan menggertakkan giginya, dia sudah dalam suasana hati yang buruk, jadi dia dengan marah memotongnya. Jika kamu tidak ingin mati, simpan kekuatanmu dan berhenti bicara. Pangeran pertama tertegun, selama 40 tahun hidupnya, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Dia tidak menyangka akan diberi pelajaran oleh seorang pemuda. Segera, Luan menstabilkan organ dalam Pangeran pertama. Meski masih terluka parah, setidaknya dia bisa bertahan hingga besok pagi. Begitu dia keluar, dia bisa menemukan seseorang untuk merawatnya. Namun, setelah serangan Luan, Pangeran pertama tidak bisa lagi menggunakan kekuatan asal ilahi. Sekarang, dia mirip dengan orang biasa. Selain bisa berjalan, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Terima kasih. Pangeran pertama memandang Luan dan buru-buru berkata, Aku akan mengatakan kata-kata buruk dulu. Melihat rasa terima kasih Pangeran pertama, ekspresi Luan masih dingin saat dia berkata, Aku hanya seorang guru surgawi level 2. Akan sangat sulit bagiku untuk meninggalkan tempat ini sendirian. Jika saya mengetahui bahwa membawa Anda bersama akan menjadi beban bagi saya, saya akan segera meninggalkan Anda. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Pangeran pertama tercengang dan buru-buru berkata, Mengerti? Juga. Luan mengerutkan kening dan berkata, Jika Anda bertemu dengan guru surgawi yang kuat lainnya di jalan, jika Anda memanggil mereka untuk meminta bantuan, saya akan berada dalam bahaya karena posisi Anda dan tanda di tangan saya. Sebelum sesuatu terjadi pada saya, saya akan membunuhmu terlebih dahulu. Apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata Luan, Pangeran pertama tertegun lagi. Kali ini, dia menatap Luan dengan kaget. Sejak awal, dia merasa pemuda ini berbeda. Apakah itu seni surgawi, pil, atau kekayaan yang dia janjikan, tidak ada yang bisa menggerakkan pemuda ini. Ini sudah sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah pemuda ini bisa berpikir jauh ke depan. Melihat tatapan Luan, Pangeran pertama segera menganggup dan berkata, Ingat. Oke, Luan sedikit menganggup dan berkata, Ayo pergi. Setelah ini, mereka berdua sekali lagi menyelinap ke dalam malam dan diam-diam keluar dari hutan. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Purple Lake City, Kediaman penguasa kota. Sudah larut malam, tapi yangmu, yang sedang berbaring di tempat tidur, masih belum bisa tidur. Dia melempar dan membalikkan selimut, tidak merasa mengantuk sama sekali. Sekarang, pikirannya dipenuhi dengan apa yang terjadi kemarin. Pikirannya dipenuhi dengan semua yang terjadi di hutan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia benar-benar terpisah dari ibunya. Tanpa perlindungan ibunya, dan tanpa perlindungan posisinya. Sejak kembali kemarin, dia tidak tahu bagaimana keadaan Luan sendirian di hutan. Meskipun dia belum pernah berada di hutan kengerian di mana api perang ada di mana-mana, dia telah mendengar betapa tragisnya hari terakhir itu. Dengan tingkat kematian yang begitu tinggi di hutan, dapatkah Luan bertahan dengan kekuatannya? Karena itu, dia tidak bisa tidur malam itu. Akhirnya, dia hanya bisa duduk dari tempat tidur dan berteriak, Siaolan. Saat suara itu keluar, Siaolan dengan cepat masuk dari luar dan menatap Yangmu dan bertanya, Nona, ada apa? Untuk menemukan ibuku, Yangmu berkata, 478. Larut malam, Yangmu membawa Siaolan dan berjalan dengan langkah besar di rumah Tuan Kota, langsung menuju ke tempat ibunya berada. Alasan mengapa Yangmu berani menemukan beauty yang begitu larut malam adalah karena dia tahu bahwa untuk orang yang kuat seperti ibunya, tidur di malam hari tidak lagi begitu penting. Level 6 Master Surgawi dapat secara langsung menyerap esensi dari surga dan bumi untuk mengisi kembali kekuatan spiritual mereka, bukan melalui tidur. Pada siang hari, beauty yang biasanya menangani urusan. Di malam hari, beauty yang sedang berkultivasi. Sebenarnya, beauty yang baru berusia 38 tahun-tahun ini. Karena pemeliharaan dan kekuatannya, kecantikannya tidak berbeda dengan usia 20 tahun. Ini menyebabkan banyak orang tidak dapat menebak usianya yang sebenarnya. Selain Yangmu, tidak ada orang lain yang mengetahui usianya. Namun, Guru Surgawi Level 6 berusia 38 tahun, yang ditempatkan di negara manapun di benua itu, adalah eksistensi yang patut dihormati. Mungkin karena dia mewarisi bakat kultivasi kecantikan Yang, bahkan jika Yangmu tidak berkultivasi setiap hari, dia masih mencapai tahap akhir level 2 pada usia 16 tahun. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang iri? Setelah berjalan melewati setengah dari mansion tuan kota, Yangmu dan Xiaolan akhirnya tiba di depan istana. Saat ini, masih banyak penjaga yang berdiri di luar istana. Ketika penjaga ini mengetahui bahwa itu adalah Nona, mereka segera memberi hormat. Ibuku sedang berkultivasi di dalam. Yangmu berjalan di depan seorang penjaga dan bertanya. Iya, Nona. Penjaga itu segera menjawab. Mendengar itu, Yangmu berkata kepada Xiaolan, ayo masuk. Setelah berbicara, Yangmu dan Xiaolan langsung membuka pintu dan masuk ke istana. Jika itu orang lain, para penjaga pasti tidak akan membiarkan mereka lewat. Mereka perlu melapor. Namun, Nona yang tidak perlu melakukannya. Istana ini sangat-sangat tinggi. Yangmu tahu bahwa ibunya biasanya berkultivasi di lantai paling atas. Istana ini tidak memiliki lift, melainkan tangga melingkar. Bagian tengah tangga itu kosong. Dari bawah, orang bisa langsung melihat atap istana. Ayo naik, Yangmu berkata. Setelah itu, keduanya melompat. Mereka tidak menaiki tangga sama sekali. Sebaliknya, mereka menginjak setiap langkah untuk meminjam kekuatan dan dengan cepat naik. Namun, istana ini memang terlalu tinggi. Meski begitu, mereka masih perlu berhenti dan istirahat beberapa kali. Akhirnya, saat kedua gadis itu tiba di lantai atas istana, mereka sudah terengah-engah karena kelelahan. Yangmu terengah-engah sambil mencari-cari sosok ibunya. Benar saja, Yangmu dengan cepat menemukan lokasi ibunya. Saat ini, Yang Meiren sedang duduk bersila di tengah seluruh lantai atas. Cahaya bulan bersinar melalui kubah transparan dan semuanya terkonsentrasi padanya. Di bawah sinar rembulan, penampilan beauty yang menjadi semakin cantik. Ini adalah temperamen yang luar biasa. Yangmu menatap kosong pada ibunya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini untuk mencari ibunya, setiap kali dia datang, dia akan dikejutkan oleh ibunya. Sangat cepat, Yangmu memikirkan tujuan kunjungannya. Namun, ketika ibunya sedang berkultivasi, dia tidak boleh diganggu, bahkan jika itu adalah dia. Ibunya pasti merasakan kedatangannya, jadi dia hanya perlu menunggu di samping. Benar saja, setelah beberapa saat, Yang Meiren yang duduk di tengah perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, seolah-olah seluruh lantai atas menyala. Melihat hal tersebut, Yangmu segera berdiri dari tanah dan segera berlari ke sisi ibunya dan berkata, Ibu, mengapa kamu di sini, beauty yang berdiri dari tanah dan bertanya pada putrinya. Ini, di depan ibunya, Yangmu tidak tahu harus berkata apa, tetapi masih tergagap dan berkata, Aku ingin bertanya padamu, Bisakah kamu memberi Luan tempat untuk memasuki danau ungu? Luan, kecantikan yang mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia memikirkan pemuda itu dan bertanya, Mengapa? Karena dia benar-benar ingin pergi, Yangmu sedikit cemas dan berkata, Dia baru berusia 13 tahun-tahun ini, dan dia hanya guru surgawi tingkat 2. Dia berani mengambil risiko untuk danau ungu. Ini berarti bahwa dia sangat peduli dengan tempat itu. Beauty yang sedikit mengernyit, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Aturan adalah aturan. Selama dia bisa masuk tiga besar, aku bisa membiarkan dia lulus ujian dan memasuki danau ungu. Namun, jika dia tidak bisa masuk tiga besar, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, ku dengar dia juga melamar. Yangmu dengan cepat berkata, Jika dia tidak bisa masuk ke tiga besar, tidak bisakah dia hanya melalui aplikasi? Mendengar kata-kata putrinya, Beauty yang mengerutkan kening dan berkata, Kamu bisa, tetapi apakah kamu tahu mengapa kamu harus melalui aplikasi dan kompetisi untuk memasuki danau ungu? Yangmu terkejut dan bertanya, Kenapa? Karena danau ungu sama sekali bukan tempat yang bagus. Beauty yang menatap putrinya dan berkata dengan tenang, daripada mengatakan bahwa ini adalah tempat peluang, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah tempat kehancuran. Yangmu kaget dan menatap ibunya dengan heran. Melihat penampilan putrinya, Beauty yang menarik napas ringan dan berkata dengan sabar, memang benar ada banyak peluang di Purple Lake. Selain itu, ada banyak mayat yang kuat di dalamnya, tetapi ada juga banyak binatang aneh yang kuat di dalamnya. Alasan mengapa Anda perlu melamar dan bersaing tidak sesederhana yang diperkirakan dunia luar, hanya untuk mendapatkan uang di Purple Lake City. Sebaliknya, Anda harus melewati keduanya untuk mendiskualifikasi kebanyakan orang untuk masuk. Jika Anda tidak melakukan ini, air danau ungu sudah lama diwarnai merah. Mendengar ini, Yangmu bertanya dengan tatapan kosong, apakah itu berbahaya? Itu benar. Beauty yang berkata, sebenarnya kompetisi hutan ini adalah simulasi dari situasi di laut. Jika seseorang dapat menonjol dari hutan dan masuk ke dalam tiga besar, itu berarti mereka memiliki kekuatan untuk memasuki danau ungu dan memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Kalau tidak, masuk hanya mendekati kematian. Dan, Beauty yang mengerutkan kening. Dan apa? Yangmu terkejut dan dengan cepat bertanya. Tidak ada apa-apa. Beauty yang menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatannya, masuk tidak berbeda dengan mendekati kematian. Ini juga mengapa kamu selalu ingin pergi ke danau ungu, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar kata-kata ibunya, Yangmu menundukkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka dia akan menyakiti Luan dengan membiarkan Luan masuk. Kenapa? Apakah kamu tertarik dengan pemuda itu? Melihat putrinya, Beauty yang mengangkat alisnya dan bertanya. Mendengar ini, Yangmu kaget dan wajahnya langsung memerah. Namun, Yangmu tidak seperti gadis lain. Dia dibesarkan oleh ibunya sejak dia masih muda. Dia sangat mandiri dan tidak menyembunyikannya. Dia berkata, Saya sangat peduli padanya. Setelah meninggalkan hutan, Saya memikirkannya. Mendengar kata-kata Yangmu, Beauty yang merenung sejenak dan berkata, Memang, Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu seharusnya sudah cukup umur untuk membicarakan pernikahan. Jika Anda memiliki seseorang yang Anda sukai, Anda dapat pergi dan mengejarnya. Ibu tidak akan menghentikanmu. Mendengar kata-kata ibunya, Wajah Yangmu memerah, Tetapi dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata, Aku akan Mengatakan itu, Setelah mengobrol sebentar dengan ibunya, Yangmu dan Siyao Lan pergi. Di lantai atas yang besar, Hanya Beauty yang yang tersisa. Meskipun putrinya telah pergi, Dia terus memikirkan apa yang dikatakan putrinya. Jelas, Putrinya memiliki kesan yang baik tentang pemuda bernama Luan itu. Namun, Dia tidak tahu kenapa, Tapi pemuda itu selalu memberinya perasaan misterius. Perasaan ini membuatnya merasa bahwa Pemuda ini tidak sederhana. Untuk dapat membuatnya merasa bahwa Dia tidak sederhana, Dia harus memiliki energi yang sangat besar. Beauty yang mengangkat kepalanya Dan melihat bulan melalui atap transparan. Dia sedikit mengernyit Dan matanya yang indah bersinar Dengan sedikit cahaya. Tampaknya nasib putrinya tidak sesederhana itu. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, 15 menit lewat tengah malam, Di dalam hutan. Dua sosok dengan cepat bola balik melalui hutan. Tadi, Kedua sosok ini berhasil melewati celah Di antara ketiga medan perang tanpa terpengaruh sama sekali. Oin ini, Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Sangat beruntung. Tentu saja, Ini juga karena persepsi Luan yang menghanguskan Sembilan matahari dan penilaiannya yang ketat. Sejak mereka berdua berangkat bersama sampai sekarang, Sudah hampir dua jam. Dan mereka berdua telah berhasil sampai Di tempat yang dekat dengan pintu keluar dari tengah hutan. Saat ini, Keduanya sedang bersembunyi di pohon Untuk beristirahat sejenak. Sebenarnya, Luan tidak lelah. Hal utama adalah situasi pangeran tertua tidak optimis. Perjalanan panjang tidak memungkinkan luka-lukanya sembuh sama sekali. Sebaliknya, Itu membuatnya lebih buruk. Pangeran tertua duduk di pohon untuk beristirahat Sementara Luan terus mengamati situasi di luar pohon. Dia diam-diam melompat ke puncak pohon tertinggi di dekatnya Dan berjongkok di antara dedaunan, Mengamati jarak. Tiba-tiba, Tubuhnya bergetar. Dia bisa melihat. Dia sudah bisa melihat di mana pintu keluarnya. Meskipun itu hanya tempat yang kabur, Dan dengan penglihatannya, Setidaknya ada jarak 10 mil dari sini ke pintu keluar. Tapi baginya, Bisa melihatnya sudah dianggap sebagai hal yang baik. Namun, Tepat ketika Luan senang kurang dari dua nafas, Dia tiba-tiba melihat pilar air besar di kejauhan membumbung ke langit, Mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Diiringi dengan suara keras, Luan merasa bahwa pohon besar tempatnya berguncang hebat. Setelah itu, Banyak atribut dan keterampilan surgawi muncul di udara. Jelas bahwa dua tim sedang bertarung. Luan menoleh dengan tatapan serius. Pada saat ini, Dua suara keras tiba-tiba terdengar dari dua tempat lain. Hutan di kejauhan langsung terhempas. Api perang membakar langit. Meski tempat terjadinya pertarungan itu sangat jauh dari sini, Itu cukup membuat jantung Luan berdebar. Dia melihat ketiga medan perang, Hatinya sangat berat. Hanya dengan melihat kekuatan orang-orang itu, Gempa susulan pun bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tahan. Bagaimana melewati bagian terakhir perjalanan hidup-hidup adalah masalah besar. 479 Setelah mengamati sebentar, Luan kembali ke sisi pangeran pertama. Suara tadi, Apakah itu pertempuran? Pangeran pertama memandang Luan dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Iya. Luan menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Ada tiga pertempuran, Dan semuanya tidak jauh dari pintu keluar. Apalagi jarak antara ketiga pertempuran tersebut sangat kecil. Sepertinya akan sulit bagi kita untuk mencapai pintu keluar dengan selamat. Mendengar ini, Wajah pangeran pertama menjadi jelek. Dia awalnya berpikir bahwa dengan dua master surgawi tingkat 4 yang melindunginya, Berpartisipasi dalam kompetisi ini akan sangat mudah. Dia tidak berharap ini menjadi hasilnya. Jika kita bisa mencapai pintu keluar dengan aman, Kamu harus mengadakan pertunjukan denganku. Luan memandang pangeran pertama dan berkata, Kamu dan aku akan berpura-pura menjadi tim yang dirampok. Karena kamu terluka parah, Mungkin orang-orang itu akan melepaskan kita. Namun, Ketika dia mengatakan ini, Pangeran pertama segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mungkin. Luan terkejut dan bertanya, Apa maksudmu? Mungkin ini pertama kalinya kamu di Purple Lake, Jadi kamu tidak tahu situasi kompetisinya. Orang yang terluka seperti kita tidak bisa mengelabui orang-orang itu untuk pergi. Pangeran pertama tersenyum pahit dan berkata, Dahulu kala, Memang ada banyak orang yang berpikir sepertimu. Mereka mengambil banyak tanda dan berpura-pura terluka parah. Tapi sekarang, Itu tidak berhasil sama sekali. Tim-tim yang memblokir pintu keluar itu tidak akan peduli apakah Anda cedera serius atau tidak. Mereka akan tetap menyerang Anda. Mereka akan menelanjangi Anda dari pakaian Anda dan memastikan bahwa tidak ada yang tersembunyi di tubuh Anda. Hanya dengan begitu mereka akan meninggalkan Anda. Pada saat ini, Anda pada dasarnya sudah mati. Oleh karena itu, Mereka yang terluka parah akan bersembunyi di hutan dan tidak keluar sama sekali. Mereka akan menunggu sampai akhir kompetisi sebelum mereka keluar. Mendengar kata-kata pangeran pertama, Luan mengerutkan kening. Lagi pula, Dia bukan orang lokal dan sama sekali tidak mengerti persaingan. Jika apa yang pangeran pertama katakan itu benar, Maka kesulitan untuk pergi akan meningkat pesat. Luan duduk di dahan pohon dan merenung. Dia harus memikirkan rencana yang bagus. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Di samping, pangeran pertama juga terdiam dan dengan cepat memikirkan cara untuk pergi. Akhirnya, setelah beberapa saat, Luan berdiri. Pangeran pertama, yang sedang berpikir, terkejut saat melihat Luan tiba-tiba berdiri. Dia bertanya, Apakah kamu sudah memikirkan rencana yang bagus? Tidak terlalu, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, itu hanya tindakan balasan. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui, dan tidak ada cara untuk membuat rencana. Tapi, pangeran pertama mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu, apakah kamu percaya diri? Beberapa, kata Luan, Paling tidak, aku yakin bisa mencapai sekitar satu li dari pintu keluar. Mendengar kata-kata Luan, pangeran pertama akhirnya sedikit santai. Sepanjang jalan, pemuda itu memang menghindari banyak gempa susulan pertempuran, yang membuatnya semakin mempercayai pemuda itu. Ayo pergi, kata Luan. Pangeran tertua mengangguk sedikit dan berdiri. Kemudian, di bawah kendali Luan, mereka dengan cepat bergegas ke kejauhan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di tepi hutan, di dalam pintu keluar. Saat ini, banyak orang bersembunyi di hutan di sekitar pintu keluar. Orang-orang ini semua bersembunyi dalam kegelapan, dan tidak satupun dari mereka bergerak. Karena saat ini, siapapun yang mengambil langkah pertama akan menjadi sasaran kritik publik. Pintu keluar tepat di depan mereka, tapi tidak ada yang berani bergerak. Di antara orang-orang yang bersembunyi ini, tidak ada keraguan bahwa semakin dekat tim ke pintu keluar, semakin kuat mereka. Ini karena orang-orang ini bisa saja pergi secara langsung, tetapi mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka ingin merebut tanda orang lain. Tentu saja, banyak dari tim ini yang memiliki ide memancing di perairan yang bermasalah. Mereka ingin menunggu sampai yang lain hampir selesai berkelahi dan kemudian menuai keuntungan. Dari enam pintu keluar, tiga sudah mulai berkelahi. Pada saat ini, kurang dari tiga li jauhnya dari pintu keluar yang sepi, dua sosok diam-diam bergerak maju di antara cabang-cabang. Kedua orang ini secara alami adalah Luan dan Pangeran pertama. Namun, ketika Luan datang ke pohon ini, dia tidak mengambil satu langkah pun ke depan. Dia membuka scorching sun 9 suns dan menemukan bahwa ada banyak energi asal surga di udara. Jelas bahwa hutan di depan mereka tampak sepi, tetapi penuh dengan niat membunuh. Melihat Luan berhenti, Pangeran pertama segera berhenti di belakangnya. Karena kekuatan Pangeran pertama rusak, dia tidak bisa merasakan apapun. Dia hanya bisa melihat Luan dan bertanya, bagaimana? Seharusnya ada banyak orang, kata Luan dengan suara berat. Mendengar ini, hati Pangeran pertama tenggelam. Dia buru-buru bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu tidak memiliki tindakan balasan? Luan sedikit mengernyit dan mengangguk. Tetap di sini dulu. Apapun yang terjadi, jangan pergi. Dengan itu, Luan tidak memberi Pangeran pertama kesempatan untuk berpikir. Dia melompat turun dari pohon dan dengan cepat menyelinap ke sudut gelap lainnya. Segera, bahkan Pangeran pertama tidak dapat menemukan Luan dan hanya bisa bersembunyi di pohon dengan cemas. Saat ini, Luan sudah bersembunyi di pohon besar di sisi lain. Dia melihat hutan lebat di depannya. Jelas bahwa tempat ini belum dibaptis oleh api perang, dan ada terlalu banyak tempat persembunyian. Itu juga karena semua tim persembunyian memiliki pemahaman diam-diam. Bahkan jika mereka menemukan satu sama lain, mereka tidak akan mengambil langkah pertama. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah mematahkan pemahaman diam-diam ini. Mata Luan sedikit menyipit. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan dalam sekejap, semua kekuatan di tubuhnya meledak. Dia tiba-tiba menyerang dengan kedua telapak tangannya dalam kegelapan. Dalam sekejap, gelombang api besar tiba-tiba muncul dari kegelapan. Kemunculan gelombang api dan suara yang tiba-tiba membuat takut tim yang bersembunyi di kegelapan. Setelah itu, mereka melihat api setinggi empat kaki melonjak seperti ombak, dengan cepat menenggelamkan hutan di sekitarnya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah nyala api sangat mendominasi. Begitu mereka menyentuh pohon, bahkan pohon yang mengjulang tinggi di sini akan terbakar habis menjadi abu dalam tiga napas. Terlebih lagi, saat api menyebar dengan cepat, semakin banyak pohon yang terbakar. Ketika nyala api tiba-tiba muncul, beberapa orang mengira itu hanya nyala api biasa dan ingin menanganinya secara diam-diam. Namun, mereka menyadari bahwa suhu nyala api sangat mengerikan. Mereka hanya bisa menampakkan diri satu per satu dari kegelapan. Gemuruh. Nyala api yang hebat dengan cepat menelan seluruh area di depan pintu keluar. Semua tim dipaksa keluar oleh api dan melompat ke udara. Semua orang di udara melihat api. Jika mereka tidak mengatasi nyala api yang merepotkan, tidak ada yang bisa bertahan di udara selamanya. Oleh karena itu, semua orang dengan cepat mengambil tindakan. Dalam sekejap, gelombang air dan tanah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, langsung membanjiri api atau menguburnya. Namun, energi yang terkandung dalam nyala api yang begitu kuat jauh melebihi imajinasi semua orang. Air dan tanah biasa tidak bisa memadamkannya sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan api semakin besar dan besar. Mereka tidak bisa menahan diri. Ini adalah pemikiran semua orang di udara yang akan jatuh. Dalam sekejap, gelombang air yang sangat bergejolak jatuh dari langit, dan tanah keras serta dinding batu yang tak terhitung jumlahnya menutupi lautan api dalam sekejap. Gemuruh. Beberapa master surgawi tingkat 4 mengambil tindakan. Seketika itu juga sebagian besar kobaran api di tanah padam, hanya menyisakan tumpukan api yang berserakan di berbagai sudut. Saat ini, semua orang tidak bisa menghindari mendarat di tanah. Enam tim. Semua orang saling memandang. Sekarang semua orang berdiri di tengah reruntuhan tanpa tempat berlindung, suasana tiba-tiba berubah. Semua orang saling memandang, dan jelas bahwa mereka semua memiliki niat bertarung. Tak satu pun dari enam tim tahu siapa yang menyebabkan api, tapi sekarang, mereka tidak bisa mengejar masalah ini. Segera, keseimbangan yang tenang dari enam tim rusak. Orang yang memecahkannya tidak lain adalah tim yang paling dekat dengan pintu masuk. Mereka bertiga adalah Master Surgawi tingkat 4. Terlebih lagi, tim ini belum pernah bertarung sejak memasuki hutan. Sebaliknya, mereka telah menjaga di sini, menunggu orang-orang itu dengan patuh menyerahkan jejak itu kepada mereka. Realitas membuktikan bahwa tim ini memang memiliki kemampuan untuk melakukan langkah pertama. Selain tim ini, ada dua tim lain yang masing-masing hanya memiliki satu tingkat 4 Heavenly Master. Tiga tim lainnya semuanya berada di puncak level 3 dan tidak bisa bersaing sama sekali. Oleh karena itu, dalam pertempuran, lima tim lainnya dengan cepat mencapai kesepakatan diam-diam. Artinya, kalahkan dulu tim dari tiga level 4 Heavenly Masters, lalu bicarakan. 480. Gemuruh. Pertarungan antara Master Surgawi level 4 berada pada level yang sama sekali berbeda dari Master Surgawi level 3. Master Surgawi level 4 bisa dikatakan sebagai andalan negara kecil. Gubernur sebuah negara kecil hanya bisa menggunakan level 4 Celestial Master, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Setiap gerakan dan gaya dari Master Surgawi level 4 sudah cukup untuk menghancurkan segalanya dalam radius 100 kaki, atau bahkan lebih jauh. Ada lima Master Surgawi level 4 yang bertarung di langit, dan setelah pertempuran itu bisa langsung membunuh Luan. Dalam kegelapan, mata Luan berangsur-angsur kembali ke warna normalnya. Untuk memastikan keselamatannya, dia harus merasakan kekuatan orang-orang yang bertarung di kejauhan. Setelah memastikannya, dia memiliki beberapa perhitungan di dalam hatinya. Karena dia telah berhasil memulai pertempuran di sini, tidak akan ada tim lain di sekitarnya, karena kemungkinan besar dia akan terlibat. Bahkan jika mereka datang, mereka hanya akan melihat dari jauh dan tidak akan mendekat. Dan ini juga membuat Luan tidak perlu khawatir. Segera, dia dengan cepat kembali ke sisi Pangeran Pertama. Pangeran Pertama menyaksikan pertempuran di kejauhan dari dahan pohon, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Melihat Luan kembali, kulitnya menjadi lebih baik. Api itu barusan, apakah itu kamu? Pangeran Pertama buru-buru bertanya. Ya, Luan menganggup dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia berkata, besiaplah, kita akan pergi sebentar lagi. Mendengar ini, Pangeran Pertama tertegun. Dia ingin bertanya bagaimana melewati pertempuran ini, tetapi melihat ekspresi serius Luan, dia tidak bertanya pada akhirnya. Luan telah mengamati pertempuran besar di depannya dari bayang-bayang. Setelah lima tim lainnya mencapai kesepakatan diam-diam, semua orang bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Lagi pula, dua Master Surgawi Level 4 tidak dapat mengalahkan tiga Master Surgawi Level 4. Tiga belas Master Surgawi Level 3 lainnya hanya bisa menimbulkan ancaman bagi tiga Master Surgawi Level 4 jika mereka menyerang bersama. Meskipun sulit bagi mereka untuk melihat kecepatan Master Surgawi Level 4, karena mereka memiliki dua Master Surgawi Level 4 di pihak mereka, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menahan lawan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Pada saat yang sama, tiga Master Surgawi Level 4 juga memperhatikan hal ini, dan salah satu dari mereka membagi pikirannya untuk menyerang Master Surgawi Level 3. Dengan cara ini, semua Master Surgawi Level 3 terlibat dalam krisis dan hanya bisa keluar semua. Segera, pertempuran menjadi semakin intens. Semua orang berusaha keras dalam serangan mereka, dan pada saat ini, Luan akhirnya bergerak. Sudah waktunya untuk pergi, Luan berdiri dan berkata dengan suara berat. Pangeran pertama tercengang ketika mendengar ini. Dia dengan cepat berdiri dan bertanya, kemana kita pergi. Luan tidak menjawab dan hanya menatap putra mahkota sambil berkata, aku tidak akan bisa membiarkanmu berjalan denganku mulai sekarang. Aku harus berpegangan padamu dan bergegas. Kamu mungkin merasa tidak nyaman, jadi bersabarlah. Mendengar paru pertama kata-kata Luan, pangeran pertama terkejut, mengira Luan akan meninggalkannya. Ketika dia mendengar bagian terakhir dari kalimat itu, dia dengan cepat mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Dibandingkan dengan hidup, apa itu sedikit penderitaan? Luan mengangguk. Dia mengikat tubuh pangeran dengan seutas tali dan memegang bagian lainnya di tangannya. Setelah semuanya selesai, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi. Melihat ini, pangeran pertama mengangguk dengan penuh semangat. Dalam sekejap, Luan melompat turun dari pohon. Pada saat yang sama, dia berakselerasi dengan sekuat tenaga dan berlari ke kejauhan dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, matanya benar-benar merah. Kecepatannya sebanding dengan Master Surgawi level 3 tingkat menengah. Di bawah penutup malam dan hutan di sekitarnya, dia dengan cepat bergerak di sekitar medan perang. Kali ini, dia tidak menyembunyikan Realm of the Demon Gods karena dia telah memikirkan banyak cara untuk melarikan diri. Tanpa menggunakan Realm of the Demon Gods, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Sederhananya, jika dia tidak menggunakan Realm of the Demon Gods, pada jarak sedekat itu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk merasakan akibat dari pertempuran dan akan dibunuh secara langsung. Dengan Realm of the Demon Gods, persepsinya akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Dia tidak membutuhkan Scorching Sun 9 Suns untuk merasakan sama sekali. Persepsi Realm of the Demon Gods secara naluria akan mengirimkan situasi sekitarnya kepadanya tanpa melewatkan apapun. Adapun Pangeran Pertama, yang dipegang di tangan Luan, dia merasakan akselerasi mendadak yang membuat dadanya terasa tidak nyaman. Namun, dia langsung dikejutkan oleh kecepatan Luan. Kecepatan ini hanya bisa dicapai oleh Master Surgawi Level 3. Mungkinkah pemuda ini telah menyembunyikan kekuatannya selama ini dan merupakan Master Surgawi Level 3? Luan, yang berlari dengan liar, tentu saja tidak memikirkan apa yang dipikirkan Pangeran Pertama. Dia mengerti di dalam hatinya bahwa dia tidak takut ditemukan oleh Master Surgawi Level 3 karena kekuatannya cukup untuk menghadapinya. Adapun Level 4 Heavenly Master, dia benar-benar terkekang dan tidak dapat dipisahkan, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli padanya. Selama dia berlari mengelilingi lingkaran pertempuran, dia akan segera berada di depan pintu keluar. Meskipun area di sekitar pintu keluar diselimuti oleh api pertempuran, itu hanyalah akibatnya. Selama dia menanganinya dengan benar, dia pasti bisa melewati area pintu keluar. Dengan keyakinan ini, tatapan Luan menjadi semakin ditentukan. Meskipun lingkaran pertempurannya sangat besar, kecepatan Luan juga sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia telah berkeliling lebih dari setengah jarak dan semakin dekat ke pintu keluar. Sampai sekarang, tidak ada yang menemukannya, tetapi Luan tidak lengah. Selama dia belum keluar dari pintu keluar, masalahnya belum selesai, dan dia masih dalam bahaya. Saat dia berlari dengan sekuat tenaga, dia terus-menerus merasakan situasi di sekitarnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, jaraknya kurang dari 500 kaki dari pintu keluar. Karena api, pohon terdekat ke pintu keluar berjarak 500 kaki, dan api pertempuran telah menyebar hingga 300 kaki, yang berarti ada jarak 200 kaki di mana tidak akan ada gempa susulan, dan 300 kaki sangat berbahaya. Namun, bagi Luan, 200 kaki pertama juga sangat berbahaya, karena dia akan benar-benar terlihat oleh semua orang. Mata Luan masih merah. Dia bersandar di pohon dan mengamati pertempuran di udara. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia telah menunggu kesempatan. Dia ingin memilih waktu ketika lima master surgawi level 4 pasti tidak akan bisa menghadapinya sebelum bergegas keluar. 500 kaki terakhir adalah yang paling sulit. Akhirnya, setelah mengamati selama setengah waktu dupa, mata merah Luan terfokus. Dia langsung mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, kabut beku menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, sosoknya melintas, meraih tali pangeran pertama, dan bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, konfrontasi antara lima master surgawi level 4 baru saja dimulai. Mereka berlima bersaing satu sama lain dengan kekuatan asal surgawi mereka. Tidak ada yang bisa melepaskannya lebih dulu, karena jika mereka melakukannya, mereka akan terluka. Kemunculan kabut yang tiba-tiba menarik perhatian sejumlah kecil master surgawi level 3. Namun, mereka hanya melihat penyebaran kabut yang tiba-tiba dan tidak melihat siapapun. Bahkan jika seseorang menebak ada seseorang di dalam, tidak mungkin bagi mereka untuk bergegas dan ikut campur. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, lima master surgawi level 4 yang saling berhadapan tidak tahu apa yang terjadi. Seolah-olah ada sesuatu yang merusak keseimbangan. Mereka benar-benar meledak dengan kekuatan pada saat yang sama dan mundur ke belakang. Kedua belah pihak menyerang pada saat bersamaan. Dalam sekejap, kekuatan yang meluap melonjak ke segala arah. Segera, gelombang ledakan menyapu seperti gelombang. Master surgawi level 3 di sekitarnya semuanya terkena dan langsung dikirim terbang oleh gelombang kejut. Posisi Luan juga dikelilingi oleh gelombang kejut. Luan terkejut. Pada saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan mengapa orang-orang itu tiba-tiba berubah pikiran. Meski terluka, mereka tetap ingin berpisah. Melihat gelombang udara bergegas ke arahnya, dia hanya berjarak 100 kaki dari pintu keluar terakhir. Aku tidak bisa jatuh saat ini. Mata merah Luan terfokus. Dia segera meraung dan menamparkan dengan tangannya yang lain, berteriak keras, murka samudera. Bersamaan dengan raungan, gelombang besar tiba-tiba naik ke langit. Setelah menggunakan Realm of the Demon Gods, murat of the Ocean telah sepenuhnya ditingkatkan. Gelombang itu langsung menyapu dari posisi Luan ke pintu keluar. Pada saat yang sama, gelombang itu langsung membeku, membentuk lapisan pertahanan es yang sangat besar. Ini adalah metode pertahanan tercepat dan tertinggi yang bisa digunakan Luan sejauh ini. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar Deep Eyes bisa menahan gempa susulan. Untungnya, murat of the Ocean cukup kuat. Apakah itu kecepatan pelepasannya atau kecepatan pembekuannya, itu jauh di luar akal sehat. Hanya dengan begitu ia bisa berhenti membeku sebelum gempa susulan tiba. Setelah itu, gempa susulan menabrak Deep Eyes. Ledakan. Luan, yang berada di bawah Deep Eyes, segera merasakan es berguncang hebat. Kemudian, retakan yang dalam muncul di es. Hati Luan tenggelam, mengira lapisan es akan retak. Namun, setelah bergegas sejauh lima puluh kaki, dia terkejut menemukan bahwa Deep Eyes tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Segera, Luan sangat gembira. Nyatanya, bahkan dia tidak tahu seberapa keras Deep Eyes itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdoa. Untungnya, teknik surga kelas tujuh ditambah dengan Deep Eyes dengan kuat menahan gempa susulan. Saat ini, pintu keluar tepat di depannya. Bang! Luan melompat sekuat tenaga. Dalam sekejap, tubuhnya bergegas melewati pintu keluar dan benar-benar berada di luar pintu keluar. Kesuksesan! Bahkan Luan, yang selama ini tenang, mau tidak mau terlihat bahagia. Dia bergegas keluar berarti dia benar-benar aman. Itu juga berarti dia memiliki peluang besar untuk masuk tiga besar. Namun, kegembiraan di wajah Luan tidak bertahan lama. Itu benar-benar tenggelam. Terima kasih telah menonton!